Hai besoknya mau enggak enggak ya sanggoro lah enggak mau enggak mau tembeng mau enggak enggak Atau ada boleh jangka rapai ini ya senter oke Terima kasih. Yaudah dimasukin. Baru 73 kalau 100 gitu loh, Pak. Nawar lagi. Nawar. Wajah baru. Selamat datang di kap. Nggak usah perkenalan. Udah tahu. Admin telegram. Tak masukin semua ya, Nang, ya? Ya, mohon silakan. Saya off dulu ya kameranya. Nanti dikira pohosnya. Saya off dulu. Oke, aku juga. Sapa dulu aja? Ano apa? Baga. Tawa. Pererahannya sibuk kali ini. Selamat bergabung dan selamat datang buat teman-teman semuanya. Di webinar hari ketiga ini. Halo. Ya, selamat bergabung buat teman-teman semuanya. Ya, selamat malam, Pak. Selamat siang di Kuwait. Assalamualaikumussalam. Selamat datang dan selamat bergabung buat teman-teman. Oke, nanti acara akan kita mulai sekitar pukul 2.15 waktu Kuwait atau sekitar pukul 6.15 waktu Indonesia Barat. Kalo background harus pake green screen ya? Selamat bergabung. Selamat bergabung. Selamat bergabung. Selamat menikmati. Selamat bergabung. Selamat bergabung. Selamat bergabung. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi teman-teman diharapkan untuk mengikuti webinar sampai acara selesai. Terima kasih. 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 Oke sudah sebanyak 157 peserta yang bergabung Selamat bergabung dan selamat datang yang baru hadir Terima kasih Oke teman-teman 2 menit lagi acara akan kita mulai ya Terima kasih Selamat bergabung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Salam Terima kasih Salam sejahtera buat kita semuanya Selamat siang menjelang sore Buat teman-teman yang ada di Kuwait Dan tetap Stay safe ya walaupun dengan Cuaca Bada yang saat ini Untuk tetap berhati-hati Dan selamat malam juga buat teman-teman Yang ada di Indonesia Luar biasa sekali Tetap semangat dan antusias mengikuti webinar Sampai hari ini Oke Senang sekali kita bertemu lagi di webinar hari ketiga Untuk lanjutan Materi SILS Di hari kedua kemarin Jadi Sekarang sudah bergabung Bersama kita Ibu Yuyun Narasumber yang luar biasa Assalamualaikum Bu Yuyun Assalamualaikum Wr Wb Gimana kabarnya Bu Baik ya Bu Ya Ibu Yuyun di mute itu kayaknya Oke Ibu Yuyun Gimana kabarnya Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Siap Bu ya untuk hari ini Siap Siap dibikin lemah seperti kemarin Oke Mantap Bu Semangat sekali Teman-teman juga pada semangat dan antusias sekali Amin Oke Oke setelah bergabung bersama kita juga Yang terhormat Bapak Ketua PPNI Kuwait Pak Homstari Yalu Yusuf Selamat bergabung Untuk Bapak Homsta Oke Untuk itu Saya akan membacakan susunan acara hari ini Oke Acara yang pertama yaitu pembukaan Kemudian dilanjutkan dengan acara yang kedua yaitu sesi pemaparan materi Diskusi dan tanya jawab Kemudian acara yang ketiga yaitu penyerahan sertifikat kepada narasumber oleh Bapak Ketua PPNI Kuwait Kemudian dilanjutkan dengan acara yang keempat yaitu post test dan mengisi link evaluasi Dan acara yang terakhir yaitu penutup Oke langsung saja untuk menyingkat waktu kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah Bismillahirrohmanirrohim Dan agar lebih afdol kita baca doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing Berdoa dimulai Oke berdoa selesai Semoga acara hari ini sukses dan ilmunya bermanfaat untuk kita semua Amin Oke sebelum memasuki acara inti atau pemaparan materi Oke saya ada kuis berhadiah nih buat teman-teman agar tambah semangat ya Oke jadi nanti silakan untuk raise hand untuk menjawab pertanyaan saya Pertanyaan saya gampang banget ya Gampang banget udah ada jawabannya itu Oke Satu kuis berhadiah dari saya di awal sebelum acara inti Oke saya bacakan ya nanti jangan lupa untuk raise hand buat teman-teman Oh ya mohon maaf Buat teman-teman silakan untuk mengisi link kehadiran dulu ya Teman-teman pandia silakan untuk men-share link kehadiran awal Nah saya ingatkan untuk link kehadiran ini kami batasi mengisi dalam waktu 2 jam ya Jadi setelah waktu 2 jam otomatis akan close Oke jadi buat teman-teman setelah link kehadiran di-share Segera untuk mengisi Oke oke untuk yang kuisnya tadi ya lanjut Oke link nanti akan di-share panit ya Oke siap-siap buat kuis kehadirannya Gampang banget ini pertanyaannya Oke apa kepanjangan dari ECLS dan penilaian apa yang dilakukan Oke silakan raise hand Oke sudah ada yang raise hand Oke silakan Ibu Ibu Sri Fitria Ningse Oke silakan Ibu Oke Ibu Sri Fitria Ningse Silakan untuk menjawab Halo Ibu Sri Fitria Ningse Sepertinya mungkin ada kendaraan dari Ibu Sri Fitria Ningse Oke selanjutnya Saya minta untuk Apa anmud Bu Sri Fitria Ningse Atau gimana? Tidak ada jawaban Oke Tidak ada jawaban ya Oke kita lanjut untuk ya raise hand yang berikutnya ya Pak Oke silakan untuk Pak Suparman S-Cup Nurse Silakan untuk menjawab pertanyaan Yang saya sebutkan tadi Bapak Suparman Oke Bapak Suparman silakan untuk menjawab Oke Bapak Oke silakan Bapak untuk menjawab pertanyaan saya tadi Atau ACLS Advanced Cardiac Life Support Kemudian untuk yang dinilai itu ada primary Sama secondary assessmentnya Oke benar sekali Mantap Bapak Oke selamat untuk hadiahnya ya Pak Nanti silakan untuk menghubungi Panitia Atau Panitia silakan untuk menghubungi Pak Suparman Bapak Suparman Silakan untuk menghubungi Panitia ya Pak Atau nanti Panitia akan menghubungi Pak Pak Selamat untuk hadiahnya Pak ya Oke teman-teman Lanjut ke acara inti ya Acara yang kedua yaitu Gimana Oke lanjut ya teman-teman Untuk acara yang kedua yaitu Acara pemamparan materi Sesi diskusi dan tanya jawab Oke langsung saja untuk menyingkat waktunya Acara ini akan dibantu oleh moderator kita Mbak Berti Assalamualaikum Mbak Berti Gimana kabarnya Waalaikumsalam Baik Mbak Reka Apa kabar Oke baik juga sehat Siap Mbak Berti ya untuk membantu acara Pemamparan materi nantinya ya Siap Oke Mbak Berti Langsung saja untuk menyingkat waktu Waktu dan layar Kami pergilakan Terima kasih Sama-sama Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih ya Mbak Reka Host baru kita hari ini loh Generasi yang Diacungi jempol Baiklah Hari ini ditemani kembali bersama saya Berti Yusnita Selama lebih kurang 3 jam ya Depan insya Allah Semoga gak bosan ya Teman-teman Ditemani sama saya Oke baiklah Oh iya ini mau nyapa teman-teman dulu Yang udah hadir pada hari ini Apa kabar teman-teman semua Masih pada semangat ya Insya Allah Ya meskipun materi kita Materi kita bikin garu-garu kepala Tapi ya ilmunya juga Harus tetap meresap di kepala Jangan digaru-garu doang Terus ilmunya lepas-lepas Ya Hari ini Alhamdulillah Kita masuk ke hari ketiga Itu hari terakhir webinar kita ya Buat teman-teman yang di Indo Jangan lupa nih Boleh siapin kopi Siapin cemilan Biar gak ngantuk ya Boleh makan minum Tapi jangan lupa audionya di off Di mute ya Biar gak kedengeran Pokoknya kita Serusan Serius tapi santai ya Belajarnya Oke Oke buat teman-teman di Kuwait Semoga juga tetap masih semangat Karena ini udah masuk musim panas ya Dan badai debu Beberapa hari ini kita Badai debu terus Teman-teman tolong jaga kesehatannya Jangan lupa ya Dan hati-hati juga berkendaraan Karena jarak pandang Udah mulai terganggu Dan kalau masker Pasti udah pasti dipakai kan Dan kita juga Semoga jangan lupa Selalu berdoa Semoga kita semua Di Indonesia Di Kuwait Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Baiklah teman-teman Seperti yang Tadi udah Saya sampaikan Kalau hari ini itu Hari ketiga ya Hari terakhir kita Acara webinar BLS dan SELS ini Hari pertama itu Waktu itu hari Sabtu ya Kalau gak salah Tanggal 5 bulan 6 Kita udah membahas tentang BLS for adult Infants and children Juga airway breathing management Dan hari kedua kemarin itu Hari Sabtu Tanggal 12 Materinya tentang Overview of ACLS Systematic Approach And High Performance Team Dan kemudian materi tentang Preventing Arrest ACS and Acute Stroke Dan untuk hari ini Randaunnya Seperti yang tadi udah Sedikit Mbak Reka Singgung Yaitu dengan Kita Awali dengan reflection ya 10 menit Dan kemudian Masuk materi 1 Tentang Preventing Arrest Bradycardia and Tachycardia Mungkin lebih kurang 60 menit Dan Setelah itu kita ada Break sholat asar ya Buat teman-teman di quiet Mungkin 10-20 menit Kita lanjut dengan diskusi Selama 5 menit Kita mempersilahkan 3 pertanyaan Dan Kemudian masuk materi kedua Cardiac Arrest Management Selama lebih kurang 60 menit Kemudian kita lanjut lagi diskusi Dan masuk materi ketiga Post Cardiac Arrest Care Dan kemudian kita lanjut lagi Dengan diskusi Dan kemudian terakhir Ada post test Dan kemudian penutup Oh iya teman-teman Jangan lupa nih Kita tetap menyiapkan Kuis-kuis berhadiah Jadi total hari ini tuh ada 6 Kuisnya ada 6 Hadiah kejutan Tadi Mbak Reka udah Satu ya Kasih kuis pembuka Berarti Berarti Saya masih punya 5 nih 5 kuis Jadi tetap semangat ya Semangat menyimak Mencatat Dan biar ilmunya meresap Oh iya kalau ada yang Mau nanti bertanya Sambil Ibu Yuyun Ibu Narasumber Kita memberikan materi Teman-teman boleh tuh Melayangkan pertanyaannya Di kolom chat ya Seperti kemarin-kemarin Dan nanti pas waktu diskusi Akan kita bahas Baiklah Teman-teman sebelum masuk Ke sesi yang serius Sesi materi Saya mau kasih pantun lagi Boleh ya Buah semangka Buah kedondong Semangka dong Semangat maksudnya ya Semangat Gak apa-apa ya Biar pada ketawa Baiklah Intermezzo dikit Biar gak tegang nih Belajar Oke teman-teman Kayaknya udah pada gak sabar lagi nih Kita langsung aja Tampilkan narasumber kita Yang masih setia berbagi ilmu Ibu Nurse Yuyun Yuniati Sarjana Keperawatan Assalamualaikum Bu Yuyun Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Apa kabar Ibu Alhamdulillah Sehat Masih tetap semangat ya Ibu Makin terumat dari terakhir kita Bu Teman-teman juga kayaknya nih Kelihatan Udah pada gak sabar ya Baiklah Bu Yuyun Langsung aja kayaknya kita mulai acaranya Silahkan Bu Waktu dan tempat Kami persilahkan Baik Terima kasih Bu Berti Sebagai moderator Atas waktu dan tempat Yang telah diberikan kepada saya Injinkan saya terlebih dahulu Untuk share materinya Sudah terlihat Sudah Bu Baik kita mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Untuk teman-teman yang ada di Kuwait Dan selamat malam Untuk teman-teman sejauh yang berada di Indonesia Ketemu lagi dengan saya Mudah-mudahan gak bosan ya Saya lagi Saya lagi katanya Baik Untuk kesempatan kali ini Untuk sesi kali ini Kita akan membahas tentang Preventing Arrest Beradikardia dan Tachycardia Untuk Beradikardi dan Tachycardia ini Kenapa Sama seperti ACS dan Stroke Yang merupakan Suatu topik Yang harus dibahas Dalam rangka Untuk mencegah terjadinya Hanti jantung Yang pertama Yang akan kita bahas Yaitu mengenai Algoritma pada pasien Dengan beradikardi Nanti disini Kita akan bahas Definisi Dan irama beradikardi Beradikardi simptomatik Kemudian tata laksana Beradikardi Obat-obatan beradikardi Dan Kemasangan TCP Dan TPM Nah Kalau dari Definisi Beradikardi Kalau Teman-teman sejawat Sekalian Yang sudah pernah Mengikuti pelatihan EKG Pasti sudah tahu Kata kunci Dari beradikardi Itu adalah Heart rate Yang kurang Dari 60 kali Per menit Jadi Kalau Teman-teman Membaca EKG Yang menginterpretasi EKG Ketika menemukan Heart rate Yang kurang dari 60 kali per menit Itu merupakan Suatu kondisi Beradikardi Tetapi di sini Yang menjadi Fokus Pada Algoritma Yang kurang dari 50 kali per menit Yang menjadi Fokus adalah Pasien yang Ada nadi Dan simptomatik Jadi Ini ditekankan Sekali Yang ada nadi Karena Kalau Kita menemukan Irama Beradikardi Pada Analisa Irama Nanti Tetapi Kalau Nadinya Tidak terabah Itu masuk Kedalam Kategori Pulseless Electrical Activity Atau PA Yang akan kita bahas Nanti pada KDRS Management Kenapa sih Fokusnya ke Heart rate Yang kurang dari 50 kali per menit Karena Biasanya Yang menimbulkan Gejala Itu apabila Heart rate-nya Kurang dari 50 kali per menit Irama Apa saja Yang masuk Kedalam Irama Beradikardi Sebetulnya Intinya Yang masuk Kedalam Irama Beradikardi Yang masuk Ke Algoritma Ini Ini yang Heart rate-nya Kurang dari 50 kali per menit Bisa berupa Sinus Beradikardi Bisa berupa Afeblok Mungkin kita bisa Menemukan Gambaran EKG Yang atrial Flutter Atau Atrial Fibrillasi Kalau atrial Fibrillasi Biasanya Yang kita kenal Dengan atrial Fibrillasi Slow Ventricular Respond Untuk Irama Beradikardi Yang sering Sekali Menimbulkan Tanda Dan gejala Yang serius Ini Biasanya Disebabkan Karena adanya Afeblok Kalau Bapak dan Ibu Sekalian Pernah belajar EKG Bisa membedakan Apa saja Yang masuk Kedalam kategori Afeblok Derajat 1 Kemudian Afeblok Derajat 2 Tipe 1 Afeblok Derajat 2 Tipe 2 Dan Derajat 3 Atau total Afeblok Oke Kita review Kembali Yang dimasuk Dengan Afeblok Derajat 1 Ini apabila Kita melihat Gambaran EKG Yang perintervalnya Memanjang Artinya memanjang Lebih dari 0,20 detik Atau lebih dari 5 kotak kecil Dan konstan Kemudian Kalau Derajat 2 Tipe 1 Ini kita lihat Perintervalnya Makin lama Makin panjang Kemudian Ada 1 Gelombang P Yang tidak Dikuti Komplek KRST Kalau Afeblok Derajat 2 Tipe 2 Ini perintervalnya Konstan Konstan Dalam arti Kata Bisa normal Bisa memanjang Kemudian Ada gelombang P Bisa 1 Atau lebih Yang tidak Dikuti Komplek KRST Kalau Yang derajat 3 Ini Kita bisa Melihat Bahwa Gelombang P Dan Komplek KRS Berdiri Sendiri Karena Biasanya Di sini Karena Adanya Total Afeblok Nah Yang sering Menimbulkan Gejala serius Ini Biasanya Untuk Afeblok Derajat 2 Tipe 2 Dan Derajat 3 Atau total Afeblok Nah Dalam ACLS Kita mengenal Dengan istilah High degree Afeblok Jadi Hati-hati Nanti Teman-teman Pada penata Raksanaan Beradikardi Khusususnya Pada Pasien Dengan Afeblok Derajat 2 Tipe 2 Dan Derajat 3 Yang kita Kenal Dengan High degree Afeblok Ini kita Harus Hati-hati Nah Tujuan Dari Tata Laksana 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 Kita Pertama Harus Melihat Bahwa Pasien-pasien Tersebut Yang Nadinya Rendah Dan Mempunyai Keluhan Keluhan Itu disebabkan Karena Heart rate Yang rendah Dan Biasanya Yang paling sering Yang seperti Tadi sudah Dijelaskan Ini Biasanya Yang sering Menimbulkan Gejala Ini adalah Afeblok Oleh karena Itu Bapak dan Ibu Sekalian Harus Bisa Membedakan Afeblok Derajat 1 Afeblok Derajat 2 Afeblok Derajat 2 Tipe 2 Dan Total Afeblok 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 Untuk Penata Laksanaan Pasien Dengan Beradikardi Ya Sebelum Kepenata Laksanaannya Pertama Yang harus Menjadi Fokus Perhatian Ketika Kita Masuk Kedalam Algoritma Beradikardi Yang harus Kita Perhatikan Pertama Adalah Heart rate Lambat Apabila Kita Menemukan Pasien Dengan Heart rate Yang kurang Dari 50 Kali Per Menit Kemudian Setelah Itu Kita Melihat Pasiennya Mempunyai Keluhan Atau Gejala Kemudian Gejalanya Itu Timbul Karena Adanya Heart rate Yang Lambat Nah Ini Yang Kita Sebut Dengan Beradikardi Yang Simptomatik Jadi Hati-hati Ketika Akan Masuk Penatal Laksanaan Beradikardi Harus Pastikan Dulu Ini Keluhannya Apakah Timbul Karena Beradikardinya Atau Karena Yang Lain Karena Pada Pasien-pasien Dengan Hipoksia Salah Satunya Itu Bisa Menimbulkan Beradikardi Oleh Karena Itu Sebelum Masuk Ke Penatal Laksanaan Beradikardi Kita Harus Pastikan Dulu Apakah Keluhan Yang Timbul Ini Disebabkan Karena Hatrednya Yang Lambat Beradikardi Yang Simptomatik Yang Disebabkan Karena Keluhannya Yang Disebabkan Karena Hatrednya Lambat Ini Biasa Bisa Timbul Tanda Dan Gejala Kalau Gejalanya Seperti Nyeri Dada Kemudian Sesak Napas Terjadi Penurunan Kesadaran Ada Kelemahan Ada Kelelahan Pusing Hampir Pingsan Bahkan Bisa Sampai Pingsan Ini Disebabkan Karena Beradikardinya Bisa Hipotensi Juga Pasiennya Diaporesis Bisa Timbul Gagal Jantung Atau Beradikardi Ini Yang Disebabkan Karena Adanya Ventricle Extrasistol Yang Frequent Yang Sering Ini Bisa Juga Timbul Gejala Beradikardi Nah Ini Adalah Tata Laksana Dari Beradikardi Yang Masuk Kedalam Algoritma Beradikardi Ini Kita Gunakan Algoritma American Heart Association Tahun 2020 Nah Yang pertama Kali Yang kita Harus Lihat Kita Identifikasi Identifikasi Apakah Heart Rate-nya Lambat Apakah Heart Rate-nya Kurang dari 50 kali Per menit Kemudian Setelah Kita Melihat Heart Rate-nya Lambat Yang Kurang dari 50 kali Per menit Kemudian Kita Lihat Apakah Pasiennya Timbul Gejala Atau Ada Keluhan Kemudian Kalau Pasien Tersebut Ada Keluhan Apakah Pasiennya Keluhannya Ditimbulkan Karena Heart Rate-nya Yang Lambat Oleh Karena Itu Setelah Itu Kita Yang pertama Kali Harus Kita Lakukan Kita Identifikasi Dulu Identifikasi Apakah Beradikardinya Atau Keluhannya Ini Timbul Karena Heart Rate-nya Yang Lambat Atau Justru Sebaliknya Keluhan Heart Rate-nya Lambat Ini Disebabkan Karena Adanya Keluhan Jadi Kita Harus Pastikan Dulu Sebelum Kita Masuk Kedalam Algoritma Beradikardi Oleh Karena Itu Kita Gunakan Primary Assessment Seperti Yang Sudah Kita Lakukan Kemarin Yang Kita Bahas Kemarin Yang Pertama Yang Kita Lihat Adalah Airway Kita Lihat Airway Adekuat Tidak Jangan Pasien Tersebut Beradikardi Karena Airway Yang Tidak Adekuat Kalau Memang Pasien Tidak Bernafas Kita Beri Bantuan Nafas Dulu Atau Kalau Pasien Perlu Kita Intubasi Kita Intubasi Dulu Yang Pasti Jangan Langsung Kepenatalaksanaan Beradikardinya Jadi Kita Lakukan Primary Survei Survei Dulu Kita Lihat Airway Setelah Kita Lihat Airway Adekuat Kalau Airway Adekuat Ditandai Dengan Kalau Pasiennya Tidak Bernafas Berarti Pada Saat Kita Memberikan Bantuan Nafas Dadanya Mengembang Atau Pasiennya Kita Lakukan Intubasi Kita Jaga Patensi Jalan Nafasnya Kemudian Setelah Airway Adekuat Kita Ke Breathing Kita Lihat Pasiennya Ada Masalah Breathing Tidak Apakah Ada Masalah Hipoksia Tidak Karena Hipoksia Itu Bisa Menimbulkan Beradikardi Kalau Sandanya Pasiennya Hipoksia Kita Atasi Hipoksianya Kalau Perlu Kita Berikan Bantuan Nafas Atau Kita Berikan Terapi Oksigen Sesuai Dengan Kebutuhannya Nah Disini Target Dari Saturasi Pada Pasien Ini Harus Lebih Dari 94% Jadi Tanda Bahwa Breathingnya Adekuat Saturasinya Lebih Dari 94% Setelah Di Breathing Kita Ke Sirkulasi Di Sirkulasi Disini Kita Pasang Monitor Kita Identifikasi Iramanya Ini Masuknya Kedalam Irama Yang Mana Kemudian Kita Monitor Blood Flasher Kemudian Pasang Oximetry Pasang IV Access Kemudian Lakukan Perekaman EKG 12 Lid Untuk Menentukan Pasiennya Iramanya Irama Apa Tapi Untuk Perekaman Ini Hati-hati Artinya Jangan Karena Kita Fokus Terhadap Perekaman EKG Kita Delay Terhadap Terapi Kemudian Disini Pertimbangkan Untuk Kemungkinan Faktor Penyebab Seperti Salah Satunya Hipoksia Seperti Yang Sudah Dijelaskan Sebelumnya Bahwa Hipoksia Itu Bisa Menyebabkan Pasien Menjadi Bradycardi Setelah Kita Identifikasi Faktor Penyebabnya Dan Kita Atasi Ternyata Pasiennya Masih Bradycardi Dan Kemudian Kita Lihat Ada Tanda Dan Gejala Adanya Hipoperfusi Tanda Gejala Hipoperfusi Seperti Hipotensi Kemudian Ada Perubahan Mental Status Terjadi Penurunan Kesadaran Kemudian Ada Tanda-tanda Shock Akral Lingin Kemudian Pasiennya Mengeluh Nyiri Dada Iskemic Seperti Yang Sudah Dijelaskan Kemarin Apa Yang Termasuk Kedalam Nyiri Dada Iskemic Kemudian Ada Tanda-tanda Gagal Jantung Seperti Keluhan Sesak Nafas Pasiennya Kemudian Ada Ronki Itu Merupakan Salah Satu Tanda Gagal Jantung Akut Kalau Ada Tanda Dan Gejala Hipoperfusi Salah Satu Saja Dari Yang Kelima Ini Masuk Kedalam Tata Laksana Pasien Dengan Beradikardi Yang Tidak Stabil Jadi Berikutnya Adalah Kita Tentukan Apakah Pasien Tersebut Ada Tanda-tanda Hipoperfusi Tidak Kalau Pasiennya Tidak Ada Tanda-tanda Hipoperfusi Maka Tindakan Yang Kita Lakukan Hanya Observasi Dan Monitor Saja Jadi Tidak Ada Terapi Hanya Diobservasi Dan Monitor Saja Kalau Ada Salah Satunya Tadi Ini Berarti Pasien Tersebut Merupakan Kondisi Dengan Beradikardi Yang Tidak Stabil Tindakannya Apa Tindakannya Yang Pertama Adalah Pemberian Atropin Tetapi Di sini Hati-hati Pada Pasien-pasien Dengan High Degree AF Blok Pasiennya Mengalami AF Blok Derajat 2 Tipe 2 Dan Total AF Blok Ini Hati-hati Pemberian Atropin Kalau Di Guidline Dikatakan Sebaiknya Kalau Dengan High Degree AF Blok Pemberian Atropin Dihindari Kalau Dihindari Artinya Sebaiknya Jangan Diberikan Atropin Kalau Bukan High Degree AF Blok Maka Atropin Dosisnya Diberikan 1 Miligram Nah Nah Perubahan Yang Terjadi Pada Guidline 2020 Pada Guidline Yang 2015 Dosis Atropin Hanya 0,5 Miligram Nah Kalau Yang Di 2020 Dosisnya 1 Miligram Kalau Pasiennya Masih Beradikardi Juga Setelah Pemberian Atropin Kita Bisa Ulangi Pemberiannya Maksimum 3 Kali Dosis Ya Artinya Dosis Maksimalnya 3 Miligram Nah Jarak Pemberiannya Dapat Diulang Dengan Jarak 3 Sampai 5 Menit Nah Setelah Kita Memberikan Atropin Sebanyak 3 Kali 3 Dosis Atau Dosis Maksimum 3 Miligram Kemudian Gambaran EKG Masih Juga Beradikardi Maka Kita Langsung Lakukan Pemasangan Transkutan Pasing Dan Atau Artinya Selain Kita Pasang Transkutan Pasing Pasiennya Juga Kita Berikan Dopamin Atau Epineprin Nah Ini Perubahan Juga Yang Di 2020 Untuk Dosis Dopamin Kalau Yang 2015 Ini Dosisnya 2 Sampai 10 Mikro Untuk Yang Dosis Dopamin Di 2020 Dimulai Dari 5 Sampai 20 Mikro Per Kilogram Berat Badan Per Menit Kemudian Epinefrin Dosisnya 2 Sampai 10 Mikro Per Kilogram Berat Badan Per Menit Jadi Pilihannya Untuk Yang Tidak Respon Dengan Atropen Kita Pasang Transkutan Pasing Dan Atau Dopamin Atau Epinefrin Bagaimana Cara Pemberian Dopamin Dan Epinefrin Jadi Kita Berikan Dosis Rendah Dosis Paling Rendah Kalau Pilihan Kita Adalah Dopamin Kita Berikan Dosis 5 Mikro Dulu Kalau Ketika Kita Berikan Dosis 5 Mikro Ternyata Masih Bradykardi Kemudian Kita Naikkan Atau Kita Titrasi Sampai Dosis Maksimal Atau Sampai Tercapai Heart rate Yang Diinginkan Sama Juga Seperti Pemberian Epinefrin Kita Mulai Dosis Terendah Dulu Dari Yang 2 Mikro Kalau Masih Bradykardi Kita Titrasi Sampai Dosis Maksimal Yaitu 10 Mikro Per Kilogram Berat Badan Per Menit Nah Bagaimana Kalau Ternyata Setelah Kita Pasang Transkutan Pasing Dan Atau Pemberian Dopamin Atau Epinefrin Masih Bradykardi Juga Maka Tindakan Selanjutnya Adalah Kita Untuk Konsul Keahlinya Konsul Keahlinya Biasanya Nanti Pasien Tersebut Akan Dipasang Pemasangan Transkutan 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 Passing Atau Biasa Yang Kita Kenal Dengan TPM Temporary Passmaker Kita Berlanjut Ke Transkutan Passing Transkutan Passing Ini Apa Transkutan Passing Ini Merupakan Terapi Listrik Sama Halnya Seperti Tindakan Kardioversi Kemudian Defibrilasi Dan AED Jadi Transkutan Passing Ini Merupakan Suatu Terapi Listrik Ini Adalah Suatu Alat Pacu Jantung Yang Dipasang Dengan Cara Memberikan Stimulus Elektrik Ke Jantung Melalui Elektroda Yang Ditempelkan Secara Transkutan Makanya Kita Sebut Dengan Transkutan Passing Biasanya Elektrodanya Seperti Ini Contoh Di Gambarnya Ini Seperti Elektroda Kalau kita Ingin Memasang AED Biasanya Ini Kita Kenal Dengan External Passing Kalau Di Rumah Sakit Kenapa Kita Sebut External Passing Karena Elektroda Ini Adalah Pengganti Pedal Manual Pada Defibrilator Pemasangannya Juga Sama Lokasi Pemasangan Untuk Transkutan Passing Yang Di Sini Ini Adalah Bagian Sternum Kita Letakkan Di Bawah Dari Klavikula Kemudian Disini Untuk Bagian Apex Kita Letakkan Nah Pada Saat Kita Meletakkan Atau Menempelkan Elektroda Ini Ini Kita Harus Hati Hati Jangan Sampai Ada Apapun Di Bawah Elektroda Seperti Kabel EKG Atau Elektroda Untuk EKG Jangan Sampai Ada Di Bawahnya Kemudian Kalau Pasiennya Berbulu Kita Cukur Dulu Bulunya Atau Kalau Pasiennya Terpasang Pacu Jantung Yang Sudah Permanen Kita Letakkan Elektrodanya 5 cm Di Bawah Dari Lokasi Pemasangan Dari Pacu Jantung Yang Permanen Indikasinya Apa sih Transputan Passing Transputan Passing Ini Indikasinya Semua Kasus-kasus Pasien Dengan Bradycardi Yang Tidak Stabil Yang Tidak Respon Dengan Pemberian Atropin Atau Pada Pasien Bradycardi Yang High Degree Afeblok Karena High Degree Afeblok Pemberian Atropin Itu Sebaiknya Dihindari Nah Bagaimana Cara Pemasangannya Cara Pemasangan Untuk Transputan Passing Yang Pertama Kita Pasang Elektroda Di Dada Seperti Tadi Yang Sudah Dijelaskan Yang Satu Kita Letakkan Di Sternum Yang Satu Lagi Kita Letakkan Di Apex Sternum Di Bawah Lafikula Yang Diafek Berarti Di Bawah Tulang Layang Kemudian Setelah Kita Pasang Elektroda Kita Nyalakan Passernya Kemudian Setelah Kita Nyalakan Kita Atur Modusnya Modusnya Ini ada Modus Demand Ada Modus Fix Rate Kalau Kalau Kita Atur Modus Demand Artinya Impulse Akan Dikeluarkan Apabila Tidak Tidak Ada Impulse Yang Berasal Dari Jantungnya Atau Tidak Ada On Bit Kalau Ada On Bit Atau Impulse Yang Berasal Dari Jantungnya Sendiri Dia Tidak Akan Mengeluarkan Impulse Untuk TCP nya Kalau Fix Rate Kita Setting Modus Berarti Impulse Yang Dikeluarkan Oleh Transputan Facing Ini Akan Dikeluarkan Sesuai Yang Kita Setting Misalnya Kita Setting 60 Kali Per Menit Berarti Nanti Yang Akan Dikeluarkan Impuls Sebanyak 60 Kali Per Menit Nah Di Sini Yang Pertama Kita Atur Dulu Demand Rate Di Angka 60 Kali Per Menit Setelah Kita Atur Demand Rate Untuk Modus Kemudian Kita Atur Sensitifitas Kita Atur Sensitifitasnya Dari Output Yang Terendah Dulu Yaitu Output 2 Miliampere Setelah Kita Setting Di Output Yang Terendah Kemudian Kita Nyalakan Kita Lihat Apakah Terjadi Depolarisasi Setelah Kita Pasang Di Output 2 Miliampere Artinya Gini Ketika Terpasang TPM Nanti Akan Ada Tanda Bahwa Impuls Dikeluarkan Nanti Tandanya Kita Lihat Tandanya Kita Kenal Dengan Istilahnya Spike Spike Itu Gambarannya Seperti Kayak Jarum Kalau Ada Gambaran Seperti Jarum Atau Kita Kenal Dengan Istilah Spike Kemudian Setelah Itu Diikuti Oleh Depolarisasi Itu yang Kita Sebut Dengan Capture Baru Kita Setting Outputnya Kalau Sudah Capture Artinya Setelah Ada Spike Akan Diikuti Oleh Depolarisasi Baru Kita Setting Atau Kita Pertahankan Outputnya Di Sejumlah Dengan Yang Membuat Gambarannya Menjadi Capture Pada Saat Kita Menyalahkan TCP Ini Jangan Kita Kalau Ingin Mengkaji Nadi Karotis Kita Lakukan Pada Saat Terpasang Transkutan Pesinya Pada Saat Dinyalahkan Kenapa Karena Nanti Akan Rancu Dengan Nadi Pasiennya Itu Sendiri Jadi Kalau Ingin Kita Mengkaji Nadi Karotis Kita Harus Mematikan Dulu Transkutan Pesinya Nah Selanjutnya Kita Masuk Ke Penanganan Pasien Dengan Taki Kardi Nanti Disini Untuk Taki Kardi Sama Seperti Bradikardi Kita Tentukan Nanti Apakah Taki Kardinya Stabil Atau Tidak Stabil Kemudian Apakah Obat-obatannya Yang Diberikan Pada Pasien Dengan Taki Kardi Yang Tidak Stabil Maupun Taki Kardi Yang Stabil Nah Ini Untuk Taki Kardi Kalau Teman-teman Sudah Belajar EKG Yang Dimasuk Dengan Taki Kardi Itu Adalah Yang Heart rate Lebih Dari 100 Kali Per Menit Tetapi Dalam Hal Ini Untuk Taki Kardi Biasanya Timbul Karena Heart rate Lebih dari 150 Kali Per Menit Ini Mohon Maaf Bukan Lebih dari 100 Kali Per Menit Ini Harus Timbul Lebih Dari 150 Kali Per Menit Jadi Yang Biasanya Timbul Gejala Apabila Heart rate Lebih dari 150 Kali Per Menit Dan Dan Disini Yang Fokusnya Adalah Pasien Ada Nadi Karena Kalau Tidak Ada Nadi Walaupun Gambaran EKG Taki Kardi Maka Masuk Ke Penata Laksanaan Pasien Dengan Postless Electrical Activity Atau PA Nah Kemudian Sama Seperti Brady Kardi Ketika Kita Menemukan Pasien Dengan Heart rate Lebih Dari 150 Kali Per Menit Maka Yang Pertama Kali Kita Lihat Apakah Pasien Tersebut Ada Keluhan Tidak Atau Ada Gejala Tidak Kemudian Apakah Gejalanya Timbul Karena Heart rate Yang Rendah Atau Heart rate Yang Tinggi Atau Heart rate Yang Tinggi Timbul Karena Gejalanya Ini Harus Diperhatikan Kalau Keluhannya Timbul Karena Heart rate Yang Tinggi Maka Kita Sebut Dengan Takikardi Simptomatik Sama Seperti Dengan Beradikardi Kalau Masuk Kategori Takikardi Simptomatik Kalau Pasien Tersebut Mempunyai Tanda Dan Gejala Seperti Hipotensi Hipotensi Tekanan Darah Sistoliknya Kurang Dari 90 1 mmHg Kemudian Terjadi Penurunan Kesadaran Ada Tanda Tanda Shock Sendiri Dada Iskemik Atau Gagal Jantung Akut Kalau Salah Satu Saja Ada Tanda Ini Maka Pasien Tersebut Masuk Kedalam Kategori Takikardi Simptomatik Yang Biasa Kita Kenal Dengan Takikardi Tidak Stabil Nah Untuk Iramanya Biasanya Kalau Takikardi Ini Yang Heart rate Lebih Dari 150 Kali Per Menit Kalau Sinus Takikardi Ini Jarang Sekali Timbul Atau Menimbulkan Gejala Yang Disebabkan Karena Sinus Takikardinya Biasanya Kalau Sinus Takikardi Ini Terjadi Karena Penyebab Lain Seperti Contohnya Kalau Pasiennya Demam Atau Cemas Ini Bisa Timbul Keluhan Dari Sinus Takikardi Kemudian Atrial Fibrillasi Tetapi Di Sini Yang Heart rate Lebih Dari 150 Kali Per Menit Kemudian Atrial Fibrillasi Atrial Fibrillasi Di Sini Yang Heart rate Lebih Dari 150 Kali Per Menit Berarti Yang Masuk Kedalam Kategori Atrial Fibrillasi Rapid Ventricular Respon Kemudian Supra Ventricul Takikardi Ventricul Takikardi Baik Monomorfik Dan Polimorfik Ini Teman-teman Sebetulnya Kalau di Irama Takikardi Kalau Teman-teman Tidak Hapal Kriteria Ini Seperti Atrial Futter Atau Atrial Fibrillasi Supraventricul Takikardi Seperti Apa Atau Ventricul Takikardi Ini Seperti Apa Sebetulnya Ada Kata kunci Yang memudahkan Teman-teman Untuk Mengenalinya Nanti Pada saat Kita Masuk Kedalam Algoritma Takikardi Maka Yang kita Lihat Di sini Hanya Apakah KRS Sempit Atau Lebar Kalau KRS Sempit Ini Pasti Kalau Nggak Atrial Flutter Atrial Fibrillasi Atau Supraventricul Takikardi Kalau KRS Lebar Maka Masuk Kategori Ventricul Takikardi Seperti Kemudian Selain Kita Lihat Koplek KRS Lebar Atau Sempit Kita Lihat Teratur Atau Tidak Kalau KRS Lebar Tidak Teratur Maka VT Yang Volimorfik Kalau Yang Teratur Masuk Kedalam VT Yang Monomorfik Kalau KRS Sempit Yang Teratur Maka Kalau KRS Sempit Yang Teratur Pasti Atrial Fator Atau Supra Ventricul Takikardi Kalau KRS Sempit Yang Tidak Teratur Maka Masuk Kedalam Atrial Fibrillasi Yaitu Untuk Memudahkan Bapak Dan Ibu Sekalian Nanti Mengenali Irama Pada Saat Menganalisa Pasiennya Takikardinya Masuk Kedalam Kategori Yang Mana Nah Kemudian Setelah Kita Menentukan Pasiennya Terdapat Takikardi Kita Tentukan Pasiennya Takikardi Stabil Atau Tidak Stabil Ya Nah Kalau Takikardi Yang Tidak Stabil Maka Seperti Yang Sudah Dijelaskan Tadi Timbul Gejala Dan Gejalanya Timbul Karena Takikardinya Yang Tidak Stabil Ya Yang Masuk Kedalam Kategori Takikardi Tidak Stabil Pasiennya Bisa Hipotensi Kemudian Terdapat Penurunan Kesadaran Ya Ada Tanda-tanda Shock Tanda-tanda Keluhan Nyeri Dada Iskembik Atau Keluhan Gagal Jantung Akut Nah Ini Adalah Algoritma Untuk Takikardi Yang Dikeluarkan Oleh American Heart Association Pada Tahun 2020 Nah Yang Pertama Ya Sama Sebetulnya Dengan Algoritma Beradikardi Yang Harus Kita Tentukan Seperti Yang Sudah Dijelaskan Sebelumnya Apakah Heart Rate Lebih Dari 150 Kali Per Menit Ya Jadi Kita Identifikasi Kemudian Setelah Kita Lihat Pasien Heart Raten Lebih Dari 150 Kali Per Menit Apakah Pasien Tersebut Ada Gejala Kemudian Apakah Gejalanya Timbul Karena Heart Heart Atau Tidak Kalau Sandanya Tidak Adequat Kalau Pasiennya Perlu Kita Intubasi Kita Intubasi Dulu Kenapa Karena Siapa Tahu Heart Rate Yang Cepat Karena Pasien Tersebut Terdapat Tanda-tanda Peningkatan Kerja Penafasan Jadi Itu Juga Bisa Menimbulkan Pasien Taki Kardi Kemudian Selanjutnya Kalau RW Sudah Adequat Kita Lihat Ke Breathing Kita Nilai Breathing Adequat Tidak Pasiennya Perlu Oksigen Tidak Perlu Bantuan Nafas Tidak Kita Nilai Saturasinya Kalau Kurang Dari 94% Maka Kita Berikan Terapi Oksigen Atasi Hipoksemianya Kalau Sudah Kita Atasi Pasiennya Masih Taki Kardi Berarti Kita Lihat Ke C Sirkulasi Di Sini Di Sirkulasi Kita Pasal Monitor EKG Untuk Menilai Apakah Irama Dasarnya Kemudian Monitor Tekanan Darah Kita Menilai Apakah Pasien Hipotensi Atau Tidak Kemudian Kita Pasang IV Akses Untuk Pemberian Terapi Dan Kita Melakukan Rekaman EKG Untuk Melihat Apakah Masuk Kedalam Komplek KRS Sempit Atau Komplek KRS Lebar Setelah Kita Nilai Dari Airway Riting Sirkulasi Ternyata Pasiennya Masih Tachikardi Artinya Pasien tersebut Tachikardi Disebabkan Pasien tersebut Bergejala Disebabkan Karena Tachikardinya Kalau Gejalanya Menetap Tanda dan Gejala yang Menetap Seperti yang Tadi sudah Dijelaskan Ada Hipotensi Ada Perubahan Status Mental Pasiennya Terjadi Penurunan Kesadaran Kemudian Ada Tanda-tanda Shock Atau Nyeri Dada Ischemic Atau Gagal Jantung Akut Kalau Ada Salah Satu Saja Masuk Kategori Ini Maka Pasien tersebut Masuk Kedalam Tachikardi Yang Tidak Stabil Kalau Masuk Kedalam Tachikardi Yang Tidak Stabil Maka Tindakannya Ini Adalah Kardioversi Tindakannya Adalah Sinkronize Kardioversi Pada Saat Kita Melakukan Tindakan Kardioversi Sebelumnya Kita Harus Lakukan Persiapan Pertama Persiapan Untuk Tindakan Kardioversi Ini Kita Inform Konsen Kemudian Kita Persiapkan Sedasi Kalau Pasiennya Masih Sadar Kemudian Selain itu Kita Persiapkan Juga Alat-alat Untuk Advan Airway Untuk Airway Breathing Management Kemudian Untuk Alat-alat Resusitasi Karena Pada Saat Kita Melakukan Tindakan Kardioversi Itu Bisa Menimbulkan KDRS Juga Oleh Karena Itu Harus Kita Persiapkan Nah Pada Saat Kita Melakukan Persiapan Untuk Melakukan Kardioversi Nah Kalau Pasiennya Kalau Pasiennya Gambaran EKG-nya Komplek KRS Sempit Dan Teratur Ini Kita Boleh Pertimbangkan Untuk Pemberian Adenosin Jadi Di sini Untuk Pertimbangan Pemberian Adenosin Ini dilakukan Apabila Kita Sedang Mempersiapkan Kardioversi Jadi Bukan Pilihan Kedua Ini Adalah Pertimbangan Kalau Kita Sedang Mempersiapkan Kardioversi Nah Untuk Dosis Kardioversi Ini Kalau Dari Guideline Yang Terbaru Untuk Yang 2020 Dosisnya Itu Disesuaikan Dengan Settingan Dari Defibrillator Sendiri Artinya Kita Harus Tahu Defibrillator Kita Kalau Mau Melakukan Kardioversi Menggunakan Dosis Yang Mana Tetapi Kalau Kita Tidak Tahu Dosisnya Ini Dosis Berapa Yang Harus Kita Berikan Pada Defibrillator Yang Kita Punya Maka Bisa Juga Teman-teman Menggunakan Kata Kunci Komplek KRS Lebar Atau Sempit Nah Untuk Dosisnya Di sini Kalau Komplek KRS Sempit Dan Teratur Ini Dosis Yang Kita Gunakan 50 Sampai 100 Joule Kalau Komplek KRS Sempit Dan Iramanya Tidak Teratur Ini Kita Gunakan Dosis 120 Sampai 200 Joule Kalau Defibrillator Bifasik Kalau Yang Monofasik 200 Joule Kalau Komplek KRS Lebar Teratur VT Monomorfik Dosisnya Kita Mulai 100 Joule Kalau Yang Komplek KRS Lebar Yang Tidak Teratur Atau VT Polimorfik Maka Tindakannya Adalah Defibrillasi Karena Disebutkan Di Sini Kardioversi Asynchronize Ini Untuk Dosis Dari Kardioversi Kalau Kita Tidak Mengetahui Settingan Dosis Yang Digunakan Pada Defibrillator Yang Kita Punya Nah Ini Kardioversi Beda Dengan Defibrillasi Kenapa Karena Kardioversi Kita Menggunakan Modusnya Synchronize Untuk Tindakan Kardioversi Seperti Yang Sudah Dijelaskan Tadi Digunakan Pada Pasien-pasien Dengan Taki Kardi Yang Tidak Stabil Nah Kemudian Selanjutnya Kalau Kalau Pasiennya Kondisinya Stabil Artinya Taki Kardinya Ini Tidak Disertai Tanda Dan Gejala Adanya Hipoperfusi Ini Masuk Kedalam Kategori Takikardi Yang Stabil Nah Kalau Masuk Kedalam Kategori Takikardi Yang Stabil Yang Pertama Kali Kita Lihat KRS Nya Lebar Atau Sempit Ya Kalau KRS Nya Lebar Ya Kalau KRS Nya Lebar Maka Yang Pertama Kali Dilakukan Pertimbangkan Untuk Pemberian Adenosin Kalau Iramanya Teratur Dan Monomorfik Artinya Gambarannya VT Monomorfik Pertama Kita Pertimbangkan Untuk Pemberian Adenosin Nah Dosis Adenosin Kita Berikan Dosis Pertama 6 Miligram Pemberian Pemberian Cepat 1-2 Detik Ya Kemudian Setelah Kita Pemberian 1-2 Detik Kita Flush Dengan Normal Salin 20 CC Kalau Tidak Respon Dengan Pemberian Adenosin Maka Kita Berikan Dosis Kedua Yaitu 12 Miligram Ya Sama Pemberian Pemberian Cepat 1-2 Detik Untuk Pemberian Adenosin Nah Kalau Tidak Respon Ya Untuk Pemberian Adenosin Pada VT Monomorfik Ya Langsung Kita Berikan Obat-obat Anti Aritmia Nah Obat-obat Anti Aritmia Disini Yang Bisa Kita Berikan Ada Prokain Amiodarone Dan Sotalol Tetapi Kalau Di Indonesia Yang Ada Biasanya Sedihannya Hanya Amiodarone Saja Mungkin Kalau Di Kuwait Ada Untuk Prokain Amid Dan Sotalol Nah Kalau Untuk Amiodarone Disini Kita Berikan Dosis Pertama 150 Miligram Selama 10 Menit Nah Yang Menjadi Perhatian Teman-teman Kalau Pasiennya Kita Berikan Amiodarone Itu Harus Diencerkan Ya Diencerkan Dan Pengencernya Harus Menggunakan Dextrose 5% Tidak Boleh Menggunakan Cairan Yang Lain Ya Jadi Harus Dextrose 5% Nah Kalau Tidak Respon Dengan Pemberian Amiodarone 150 Miligram Dalam 10 Menit Maka Kita Lanjutkan Dengan Pemberian Amiodarone 360 Miligram Per 6 Jam Atau 1 Miligram Per Menit Kita Berikan Nah Kalau Tidak Respon Juga Dengan Pemberian Amiodarone Maka Selanjutnya Kita Konsultasikan Keahlinya Ya Ini Adalah Takikardi Stabil Dengan Komplek KRS Lebar Nah Kalau Takikardi Stabil Yang Komplek KRS Lebar Dan Tidak Teratur Ini Yang pertama Yang kita Lakukan Apakah Pasien Tersebut Akan Dilakukan Kontrol Heart rate Artinya Heart rate Kita Turunkan Atau Dikonversi Irama Artinya Kalau Konversi Irama Pasien Tersebut Kita Jadikan Kita Buat Menjadi Sinus Ritem Ini Biasanya Kita Konsulkan Keahlinya Kalau Untuk Terapi Pada Pasien-pasien Dengan Komplek KRS Lebar Dan Tidak Teratur Ini Pemberiannya Adalah Magnesium Sulfat Nah Kalau Pasiennya Adalah Komplek KRS Sempit Yang Pertama Kali Kita Lakukan Tindakannya Adalah Fagal Manuver Pada Pada Saat Kita Ingin Melakukan Fagal Manuver Kita Harus Lakukan Sebelumnya Kita Periksa Dulu Breed Karotis Jadi Kita Auskultasi Daerah Karotis Apakah Ada Breed Karotis Atau Tidak Kalau Ada Breed Karotis Maka Itu Merupakan Kontraindikasi Untuk Dilakukan Fagal Manuver Fagal Manuver Ini Kita Lakukan Kalau Fagal Manuver Sudah Kita Lakukan Pasien Masih Tachycardi KRS Sempit Maka Selanjutnya Kita Berikan Adenosin Dosis Adenosin Sama Seperti Dosis Adenosin Pada KRS Lebar Kita Berikan Dosis Pertama 6 Miligram Bolus Cepat 1-2 Detik Kalau Tidak Respon Kemudian Kita Berikan Dosis Kedua Yaitu 12 Miligram 1 Detik Kalau Tidak Respon Juga Maka Kita Berikan Beta Bloker Atau Kalsium Channel Bloker Kalau Tidak Respon Juga Maka Kita Pertimbangkan Untuk Konsul Keahrinya Atau Biasanya Kita Konsul Terjantung Kalau Untuk Tachycardi KRS Lebar Yang Tidak Respon Atau Pasien-pasien Yang Dengan Tachycardi Yang Tidak Stabil Yang Tidak Respon Ini Selanjutnya Kalau Tidak Respon Maka Yang Pertama Kali Harus Kita Lihat Kita Cari Penyebab Yang Mendasari Kita Cari Apakah Ada 5H Dan 5T Yang Seperti Kemarin Sudah Kita Bahas Kita Atasi Kalau Memang Kita Sudah Menemukan Penyebab Kemudian Kita Pertimbangkan Untuk Meningkatkan Dosisnya Kalau Pada Dosis Awal Untuk KRS Sempit Kita Berikan 50J Kalau Pilihannya Tadi Kardioversi Pada Taki Kardi Yang Tidak Stabil Maka Kita Naikkan Sampai 100J Kalau KRS Lebar Berarti 100J Kita Naikkan Sampai 200J Atau Disini Kita Pertimbangkan Untuk Pemberian Tambahan Obat-obat Anti Aritmia Dan Konsul Ahlinya Demikianlah Untuk Tata Laksana Pasien Dengan Bradykardia Dan Takikardia Selanjutnya Saya Serahkan Kepada Moderator Baik Terima Kasih Ibu Yuyun Materi Yang Pertama Hari Ini Preventing Arrest Bradykardia Dan Takikardia Kita Sebenarnya Masih Punya Waktu 10 Menit Sebelum Break Sholat Asar Mungkin Kita Bisa Masuk Ke Diskusi Ya Bu Ya Gak Apa-apa Karena Memanfaatkan Waktu Kayaknya Udah Banyak Pertanyaan Ini Yang Masuk Tadi Dari Sepertinya Yang aktif Orangnya Yang ini Ini Aja Saya Perhatikan Dari Hari Pertama Kayaknya Yang aktif Itu Beberapa Orang Ini Aja Jadi Pertanyaan Pertama Ini Ibu Dari Pak Ahmad Syahrir Ibu Mau Bertanya Apakah Penggunaan TCP Itu Harus Bersamaan Dengan Obat Dopamin Katanya Atau Harus Masing Masing Bagaimana Ini Ibu Tolong Dijelasin Terima kasih Baik Kalau Untuk Yang guideline Yang 2020 Ini Pemasangan Transkutan Pasing Ini Bersamaan Dengan Pemberian Epineprin Maupun Dopamin Jadi Bersamaan Karena Di sini Kata kuncinya Dan Atau Kalau yang 2015 Itu kan Pilihan Atau 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 Jadi Bisa TCP Bisa Dopamin Atau Epineprin Tetapi Kalau yang 2020 Di sini Dikatakan Kalau Tidak Respon Dengan Pemberian Atropin Maka Tindakan Selanjutnya Adalah Pemasangan Transkutan Pasing Dan Berarti Dan Dopamin Atau Epineprin Jadi Pilih Salah Satu Kita Mau Pilih Dopamin Atau Pilih Epineprin Jadi Berbarengan Selain Pemasangan Transkutan Pasing Seperti Itu Bu Berti Jawabannya Terima kasih Bu Yuyun Jawabannya Penjelasannya Kemudian Ini Masih ada Juga Pertanyaan Sama Kayaknya Yang Kemarin Kemarin Juga Ini Yang Aktif Dari Mas Febi Lekstia Putra Ini Pertanyaannya Ada Tiga Kita Ada Dua Tapi Kita Coba Pertanyaan Yang Pertama Aja Dulu Pada Gambaran EKG AV Blok Bagi Kami Yang Bukan Ahli Kadang Sulit Membedakan Antara TAVB Dengan AV Blok Yang Derajat Dua Jadi Bagaimana Bu Cara Mudah Dan Praktisnya Untuk Membedakan Antara TAVB Dengan AV Blok Derajat Dua Buat Yang Bukan Ahlinya Silahkan Bu Yuyun Sebetulnya Kalau Paling Mudah Kita Membedakan Apakah Ini AV Blok Derajat Dua Atau Total AV Blok Kita Melihat Gelombang P Ketika Kita Melihat Gelombang P Itu Timbulnya Suka-suka Artinya Dia Bisa Timbul Dimana Saja Ketika Kita Melihat Gelombang P Ini Timbulnya Di Belakang Komplek KRS Atau Gelombang P Ini Ada Timbul Di Gelombang T Itu Pasti Total AV Blok Karena Itu Salah Satu Dari Kunci Bahwa Ini Kan Kalau Total AV Blok Gelombang P Dan Komplek KRS Yang Berdiri Sendiri Nah Kalau Yang Untuk AV Blok Derajat Dua Kalau Derajat Dua Tipe Satu Itu Pasti Iramanya Tidak Teratur Itu Pasti Kenapa Karena Per Intervalnya Makin Lama Makin Panjang Kemudian Nanti Baru Ada Gelombang P Tidak Diikuti Komplek KRS T Nah Kalau Yang AP Blok Derajat Dua Tipe Dua Ya Pada Saat Per Intervalnya Itu Konstan Hiramanya Teratur Tapi Kalau Pada AP Blok Derajat Dua Tipe Dua Yang Nanti Ketika Gelombang P Tidak Diikuti Komplek KRS Nah Itu Pasti Iramanya Tidak Teratur Jadi Seperti Itu Kalau AP Blok Derajat Dua Tipe Dua Itu Pasti Ada Waktu Iramanya Teratur Ada Waktu Iramanya Tidak Teratur Jadi Seperti Itu Kita Membedakannya Tapi Kalau Untuk Total AP Blok Sebetulnya Yang Mudah Ketika Kita Menemukan Ada Gelombang P Ini Kok Timbulnya Suka-suka Dia Nempel Di Gelombang KRS Misalnya Ini Pasti Total AP Blok Seperti Itu Demikian Terima kasih Bu Yun Semoga Mas Feby Ini Bisa Menjawab Pertanyaannya Tadi Tadi Kayaknya Ada yang Raise Hand Mbak Nur Hayati Dari Mana Silahkan Mbak Nur Hayati Boleh Bertanya Langsung Kepada Ibu Yuyun Ya Terima Kasih Ibu Saya Ingin Bertanya Sama Ibu Yuyun Saya Dari Aceh Pada Bagaimana Cara Kita Mengetahui Pasien Tersebut Mengalami Badikardi Ataupun Kakikardi Dan Tindakan Apa Yang Harus Yang Pertama Kita Lakukan Jika Pasien Jauh Jauh Dari Rumah Sakit Terima Kasih Untuk Membedakan Masuk Bradikardi Atau Takikardi Yang Pasti Kita Melihat Heart rate Kalau Heart rate Kurang Dari 50 Kali Per Menit Ini Masuk Kedalam Tata Laksana Bradikardi Tapi Kalau Yang Lebih Dari 150 Kali Per Masuk Kedalam Tata Laksana Takikardi Kemudian Tadi Pertanyaan Kedua Saya Lupa Gimana Pertanyaan Keduanya Bukan Tindakan Apa Yang Pertama Kali Kita Lakukan Sedangkan Kita Jauh Dari Rumah Sakit Pasiennya Misalkan Pasien Di Rumah Terjadilah Waktu Kita Lihat Pasien Sudah Terjadi Tindakan Tersebut Apa Yang Pertama Kita Lakukan Yang Pasti Yang Harus Dilakukan Primary Assessment Dulu Yang Harus Kita Lakukan Jadi Airway Kita Pertahankan Adekuat Kemudian Breathing Kita Pertahankan Adekuat Sirkulasi Kalau Memang Kita Pasang Infus Pasien Kita Pasang Infus Itu Yang Bisa Kita Lakukan Karena Memang Tindakan Yang Lain Untuk Beradik Cardi Dan Taki Cardi Ini Pemberian Terapi Jadi Kalau Pemberian Terapi Kalau Di Luar Rumah Sakit Tidak Ada Kita Harus Tetap Jaga Airway Breathing Sirkulasinya Tetap Adekuat Itu Saja Kata Kucinya Terima kasih Terima kasih Mbak Nur Hayati Terima kasih Mungkin Masih ada Lagi Ini Kayaknya Tiga Menitan Masih Bisa Kita Tampung Lagi Pertanyaannya Bu Boleh Ini Ada Pertanyaan Dari Mas Reza Fahlevi Assalamualaikum Mau Tanya Terkait Pemberian Terapi Obat Bagaimana Legal Etik Kita Sebagai Perawat Dalam Pemberian Terapi Obat Jadi Masalah Obat Ini Bu Mungkin Takut Melangkahi Dari 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 Dokter Mungkin Order Dokter Atau Bagaimana Maksudnya Silahkan Ibu Yuyun Oke Baik Terima kasih Sekali lagi Kalau mengenai Legal Etik Ini Berarti Untuk Pemberian Terapi Tergantung Dari Kebijakan Dari Institusinya Masing-masing Kalau Misalnya Di Institusinya Diperbolehkan Untuk Pemberian Terapi Atau Didelegasikan Untuk Tindakan Pemberian Terapi Maka Silahkan Dilakukan Tapi Kalau Tidak Bisa Atau Kita Tidak Diberikan Keunangan Untuk Pemberian Terapi Maka Yang Bisa Kita Lakukan Disini Hanya Saran Saja Kita Sarankan Ke Tim Medisnya Kedokternya Pada Saat Kita Menghadapi Pasien-pasien Dalam Kondisi Keguat Daruratan Kita Sarankan Kenapa Karena Kita Sebagai Perawat Disini Bertindak Sebagai Advokasi Apalagi Misalnya Dokternya Tidak Terlalu Kompeten Kita Yang Lebih Tahu Kita Boleh Menyarankan Dokternya Untuk Melakukan Atau Pemberian Terapi Tapi Sekali Lagi Untuk Terapi Disini Tergantung Dari Kebijakan Dari Institusi Masing-masing Apalagi Untuk Yang Guideline 2020 Ini Banyak Sekali Memang Ditekankan Oleh American Heart Association Sekali lagi Selalu Dikembalikan Ke Kebijakan Dari Institusi Masing-masing Silahkan Saja Kalau Contohnya Di tempat Kami Kalau di tempat Kami Diberikan Kewenangan Kita sebagai Ketua Tim Untuk Memberikan Terapi Sesuai Dengan Ketentuan Yang Sudah Ada Dengan Persyaratan Bahwa Kita Sudah Mempunyai Sertifikat ACLS Yang Masih Berlaku Seperti Itu Jadi Dikembalikan Lagi Ke Institusinya Masing-masing Tapi Memang Untuk Pemberian Terapi Itu Bukan Wewenang Kita Itu Adalah Delegasi Sifatnya Delegasi Seperti Itu Bu Berti Baik Terima kasih Bu Yuyun Oh ya Tadi Kayaknya Ada yang Raise hand Lagi Mas Andi Kusnadi Silahkan Mas Andi Ada Pertanyaan Boleh langsung Ke Ibu Yuyun Iya Ada Pertanyaan Ini Bu Silahkan Saya Punya Tiga Pertanyaan Gak Apa-apa Borongan Ini Sekali Bertanya Tiga puluh Terlangkuk Bu Pertanyaan Pertama Berhubungan Dengan Tadi Itu Yang Dijelaskan Beradikardi Disitu Disebutkan Ada Istilah Fixed Dengan Demand Kalau Demand Mungkin Jelas Karena Kita Tahu Bahwa Pesim Beradikardi Itu kan Masih Ada Impuls Listrik Dari Jantunya Cuma Karena Beradik Jadi Mesin Menstimulasi Kalau Misalnya Terjadi Heart rate Rendah Tapi Kalau Misalnya Fixed Rate Seperti yang Ibu Jelaskan Artinya Bahwa Impuls Listrik Dari Mesin Itu Diberikan Ke Pasien Seperti Jumlah Rate Yang kita Setting Di mesin Di mesin Cardiac Monitor Pertanyaan Saya Kira-kira Untuk yang Fixed Rate Ini Pasien Apa Karena Saya Tahu Saya Bahwa Pasien Yang Beradikardi Itu Otomatis Masih Ada Impuls Jantung Cuma Karena Tapi Lambat Sementara Kalau kita Kasih Fixed Rate Berarti Kita Men-setting Mesin Untuk Memberikan Fixed Rate Jadi Bisa Bisa Saja Dia Mengambil Ali Impuls Jantung Pasien Itu Sendiri Itu Pertanyaan Pertanyaan Yang kedua Apakah Protokol-protokol Ini Juga Perlaku Untuk Pasien Orang Tua Karena Di ACLS Ini Tidak Ada Spesifikasinya Tidak Dispesifikasikan Untuk Orang Tua Mungkin Gimana Yang ketiga Untuk Kasus Tadi Yang Fagal Manuver Bu Ya Yang Fagal Manuver Ini Artinya Masa Sekarotis Yang saya Ingin Tahu Lebih Jauh Bahwa Kita Tahu Arteri Itu Maksudnya Mulai Daripada Tulang Selangkan Ini Sampai Kedekat Telinga Kira-kira Daerah Yang Paling Tepat Untuk Masa Sekarotis Di Mana Apakah Di Dekat Telinga Atau Dimana Karena Yang kedua Juga Tadi Bu Jelaskan Bahwa Kontraindikasi Untuk Pagal Manuver Itu Eh Sorry Masa Sekarotis Itu Karotik Bruit Jadi Untuk Menentukan Karotik Bruit Itu Dimana Lokasinya Bu Di Sepanjang Arteri Itu Apakah Di Tengah Atau Agak Ke Atas Atau Dimana Terima kasih Bu Oke Mas Andi Panjang Ya Ibu Saya Jawab dulu Yang pertanyaan Terakhir Soalnya Yang ingat Yang terakhir Mengenai Fagal Manuver Masa Sekarotis Sebetulnya Gini Yang namanya Fagal Manuver Itu Bukan Hanya Masa Sekarotis Itu Sebetulnya Jadi Yang namanya Fagal Manuver Itu Intinya Adalah Kita Membuat Manipulasi Terhadap Respon Fagalnya Nah Respon Fagal Disini Yang Bisa Kita Stimulasi Ini Ada Di Karotis Body Nah Karotis Body Itu Letaknya Dekat Dengan Arteri Karotis Jadi Bagaimana Caranya Fagal Manuver Itu Bukan Hanya Kita Melakukan Massage Karotis Bisa Dengan Tindakan Lain Sebagai Contoh Misalnya Pasien Tersebut Kita Kita Instruksikan Untuk Meniup Apa Namanya Spuit Biasanya Meniup Spuit 10cc Kita Suruh Tiup Intinya Fagal Manuver Itu Dilakukan Untuk Menciptakan Tekanan Pada Karotis Body Jadi Karotis Body Ini Adanya Didekat Arteri Karotis Seperti Itu Pak Kemudian Bagaimana Caranya Menentukan Burit Karotis Kita Harus Melakukan Auskultasi Pada Arteri Karotis Kenapa Harus Kita Auskultasi Pada Arteri Karotis Karena Karotis Body Ini Adanya Didekat Arteri Karotis Pada Saat Kita Melakukan Stimulasi Pada Karotis Body Tersebut Dengan Massage Karotis Atau Tindakan Yang Lain Yang Menstimulasi Adanya Respon Pagal Itu Bisa Menciptakan Tekanan Di Daerah Dekat Arteri Karotis Kalau Memang Terdapat Burit Karotis Artinya Kalau Ada Burit Karotis Itu Ada Sumbatan Pada Arteri Karotis Nah Dihawatirkan Kalau Kita Melakukan Tekanan Didekat Arteri Karotis Di Karotis Body Nanti Sumbatan Itu Biasanya Karena Adanya Flak Flak Itu Lepas Nah Kalau Lepas Maka Nanti Yang Berbahaya Bisa Pasiennya Yang Paling Dekat Berarti Kalau Dari Arteri Karotis Kan Ke Daerah Serebral Bisa Pasiennya Terjadi Struk Karena Tindakan Massas Karotis Atau Fagal Manuver Seperti Itu Untuk Pertanyaan Yang Nomor Tiga Bisa Bisa Dipahami Pak Andi Bisa Bisa Oke Lanjut Ke yang Pertama Pertama Pertanyaan Pertama Mengenai Fixed Rate Dan Demand Kalau Untuk Fixed Rate Dan Demand Sebetulnya Di sini Pada Pasien-pasien Dengan Brady Ini Tidak Kalau Di Guideline Tidak Dijelaskan Kita Settingnya Yang Paling Baik Yang Mana Fixed Rest Atau Demand Tetapi Di sini Yang Penting Pada Saat Kita Melakukan Setting Setting Dari Modusnya Ketika Kita Setting Modus Itu Timbul Apa Namanya Kita Pasang Kita Setting Ketika Ada Spike Itu Akan Timbul Depolarisasi Seperti Itu Jadi Baik Fixed Rate Maupun Demand Kita Tinggal Pilih Yang mana Yang pasti Setelah Nanti Ketika Kita Setting Pasien Tersebut Baik Fixed Rate Maupun Demand Nanti Heart Rate Akan Meningkat Ketika Heart Rate Yang Meningkat Keluhannya Atau Gejala Yang Timbul Yang Diakibatkan Oleh Karena Adanya Heart Rate Yang Meningkat Tersebut Bisa Teratasi Diharapkan Seperti Itu Pak Jadi Tergantung Pilihannya Fixed Rate Atau Demand Itu Tidak Ditentukan Kita Pilihannya Fixed Rate Atau Demand Tapi Biasanya Pilihannya Kalau Memang Fixed Rate Rata-rata Untuk Dokter Ahlinya Itu Kalau Kita Menentukan Fixed Rate Pasiennya Kalau Heart Rate Sangat Rendah Sekali Maka Disettingnya Fixed Rate Tapi Kalau Heart Rate Tidak Terlalu Endah Maka Disettingnya Demand Dan Kondisi Pasiennya Juga Kalau Kondisi Pasiennya Semakin Berat Keluhannya Tanda Dan Gejalanya Maka Yang Disetting Adalah Fixed Rate Bukan Demand Seperti Itu Yang Pertanyaan Kedua Saya Lupa Yang Kedua Apakah Ini Protokol SLS Itu Juga Bisa Diterapkan Pada Pasien 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 Giriatri Pasien Orang Tua Karena Jelas Ada Perbedaan Kalau Untuk Tempat Pasangan TCP Tadi Yang Ditanyakan Apakah Ini Bisa Digunakan Pada Orang Tua Kalau Di Guideline Ini Tidak Untuk Yang Dewasa Jadi Disini Kita Tidak Melihat Apakah Pasien Itu Dewasa Muda Atau Dewasa Tua Jadi Hanya Dikatakan Bahwa Pasien Ini Adalah Tata Laksana Pada Pasien Dewasa Jadi Artinya Kalau Pasien Sudah Usia Tua Kita Bisa Tetap Lakukan Sama Jadi Tidak Ada Perbedaan Antara Dewasa Muda Dan Dewasa Tua Seperti Itu Pak Jadi Bisa Kita Lakukan Pasien Pasien Usia Lanjut Iya Karena Saya Beranggapan Obat Untuk Orantua Itu Kan Ada Perbedaan Dosis Kan Dengan Yang Muda Jadi Mungkin Ada Gimana Karena Disini Dosisnya Kan Dosis Juga Bukan Usia Tapi Dosisnya Kilogram Berat Badan Berdasarkan Patokannya Per Kilogram Berat Badan Iya Terima kasih Jawabannya Bu Yuyun Makasih Mas Andi Buat Pertanyaannya Baiklah Kalau gitu Teman-teman Kita Break dulu Buat Sholat Asar Untuk Teman-teman Di Kuwait Silahkan 20 Menit Kita Break Sebentar Dan Mungkin Teman-teman Di Indonesia Juga Mau Sholat Isya Kami Persilahkan Yang lain Yang Bisa Lanjut Oke Baik Silahkan Oh iya 10 Menit Maaf 10 Menit Silahkan Silahkan Buat Teman-teman Untuk Break 10 Menit Untuk Waktu Sholat Asar Bagi Teman-teman Yang di Kuwait Dan Teman-teman Yang ada Di Indonesia Untuk Waktu Sholat Pista Oke Tidak 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 Terima kasih. 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 Oke. Oke. Terimakasih. Sergey Okay. Kem Misupi. Oke. Terima kasih. Begillah. Baik. Bang Betin. Apakah udah. Hadir. Kembali. Siap. Siap. Lanjut. Silahkan untuk dilanjut. Oke, terima kasih Mbak Reka. Baik, teman-teman selamat bergabung kembali. Buat yang baru sempat join ya, silakan bergabung. Selamat datang, selamat bergabung. Baiklah, tadi kita sudah melalui sesi diskusi. Dan selanjutnya kita akan masuk materi kedua, ini dari Ibu Yun. Namun sebelum itu kita punya hadiah ini. Kita mau bagi-bagi hadiah dulu ya, ada dua hadiah. Jadi buat yang bisa jawab pertanyaan, nanti akan mendapatkan hadiah. Silakan menjawab, boleh raise hand atau lewat kolom chat ya. Untuk pertanyaan pertama, mungkin kuis pertama. Silakan Pak Ketua Panitia, Mas Adi Fasmita, boleh kalau ingin mengajukan pertanyaan. Ya, terima kasih. Pertanyaannya gampang ya. Pertanyaan boleh, eh sorry, jawaban silakan ditulis di kolom chat. Saya akan memilih secara acak pemenangnya. Silakan dijawab. Oke, udah ready ya. Tadi teman-teman sudah melihat video singkat dari Panitia. Pertanyaan saya, siapakah nama ketua PPNI DPLN Kuwait dan nama pembicara kita selama tiga hari ini? Silakan ditulis di kolom chat. Nama lengkap ya, saya enggak mau nama panggilan saja. Nama lengkap dan... Nama lengkap ya. Boleh menjawab lagi, enggak usah buru-buru. Saya kasih waktu. Ditulis nama lengkapnya. Nama ketua PPNI DPLN Kuwait dan nama pembicara kita selama tiga hari ini. Jadi jawabannya ada dua itu ya, Mas Adi. Jawabannya ada dua ya. Jangan satu-satu, jawabannya harus komplit. Ya, harus komplit namanya, nama lengkapnya. Nah, tadi kalau melihat video tadi, itu pasti tahu jawabannya. Sudah ada bocorannya tadi. Ya, betul. Silakan. Ini akan saya khususkan untuk teman-teman yang dari Indonesia. Kalau yang dari Kuwait pasti sudah tahu. Berarti yang Kuwait enggak boleh ikut tadi. Sudah kriteria eksklusi itu. Oke. Silakan. Akan saya pilih jawaban yang paling tepat. Jawaban yang namanya paling komplit. Silakan. Oke. Bisa dilanjut enggak? Nanti akan saya pilih ya. Oke. Kalau gitu, quiz yang satu lagi ya. Ini quiz dari saya nih. Saya juga mau kasih quiz. Oke. Buat teman-teman tadi yang menyimak, pasti tahu ini. Jawabannya gampang banget. Pertanyaannya 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 ini. Tadi Ibu Yuyun sudah menjelaskan ya tentang dosis kardioversi itu. Untuk yang VT monomorphic ya. Itu ada yang iramanya teratur dan kompleks QRS-nya teratur. Lebar. Sorry. Lebar. Jadi itu yang ingin saya tanyakan. Berapa dosis kardioversinya untuk yang VT monomorphic? Saya, Bu. Saya, Bu. Siapa tadi yang angkat tangan duluan? Jagul. Untuk VT yang clear. Mas Jagul atau siapa tadi? Mas Jagul ya? Ya. Coba ya. Silakan, Mas Jagul. Kalau-kalau. RS white regular, dosnya 100 Joule, Bu. 100 Joule. Gimana tanggapan? Ibu Yuyun nih yang jadi jurinya. Benar gak, Bu? 100 Joule? RS komplek lebar 100 Joule. Yang teratur. Betul. Selamat buat Mas Jagul ya. Hadiahnya langsung jatuh. Dan untuk kuis yang dari Mas Adi. Gimana Mas? Udah dapat pemenangnya? Bentar. Nanti saya umumkan nanti, Mbak. Oh, oke. Nanti. Lanjut aja dulu ya. Lanjut aja dulu. Oke. Kalau gitu, kita masuk langsung ke materi yang kedua ya, Ibu Yuyun. Materi kedua, cardiac arrest management ya. Ya. Silakan, Ibu Yuyun. Baik, terima kasih, Ibu Berti, atas waktu dan kesempatannya untuk kali ini. Ijinkan saya untuk share materi terlebih dahulu. Baik, untuk materi di sesi ini kita akan membahas tentang penata laksanaan pasien dengan henti jantung. Kalau sebelumnya kita membahas tentang bagaimana pencegahan pasien-pasien sehingga tidak terjadi henti jantung. Nah, kalau sekarang kita akan membahas bagaimana sih tata laksana pasien jika pasiennya sudah terlanjur jatuh ke dalam kondisi henti jantung. Baik, kita mulai saja untuk sesi ini. Ya, untuk penanganan henti jantung ya, disini biasanya yang menyebabkan pasien terjadi henti jantung itu disebabkan karena adanya aritmia yang mengancam. Nah, gambaran aritmia-aritmia apa saja yang masuk ke dalam kategori dari henti jantung. Disini biasanya gambaran EKG-nya akan ditemukan gambaran EKG ventricle fibrillasi, kemudian ventricle tachycardia yang tanpa nadi, asistol, dan PA. Nah, kalau untuk ventricle tachycardia ya, kita semua sudah pernah belajar ini, waktu kita mempelajari EKG, kriterianya mudah-mudahan masih ingat ya, yang dimaksud dengan ventricle tachycardia apabila kita melihat ada gambaran komplek KRS-nya lebar, yang heart rate-nya lebih dari 100, ya ini kita sebut dengan ventricle tachycardia, kemudian ventricle fibrillasi, berarti kalau fibrasi itu keriting. Yang keriting adalah komplek KRS-nya, ada yang kasar, ada yang halus. Hati-hati untuk yang halus, karena kalau yang halus, ya, fibril halus, kalau dimonitor nanti yang akan terlihat gambaran EKG-nya seperti asistol. Nah, ini adalah asistol, pasti sudah kita mengetahui semua, kalau nggak mengetahui mana gambaran asistol, kalah sama pemain sinetron, ya, pemain sinetron aja sekarang sudah tahu ini adalah gambaran asistol. Nah, yang kita lakukan apabila pada saat analisa irama, ya, kita menemukan gambaran EKG-nya asistol, yang pertama kali harus kita lakukan itu adalah flatline protokol, ya, jadi ingat, kalau pada saat kita melakukan analisa irama, gambarannya asistol, kita harus lakukan flatline protokol. Apa saja flatline protokol, yang pertama kita cek elektroda, artinya cek elektroda, kita lihat apakah elektrodanya masih menempel tidak di dada korban, kemudian kita cek lid 1, 2, 3, artinya kita pindahkan. Ya, yang tadinya kita pasang di lid 2, kita pindahkan ke lid 3, kemudian kita pindahkan ke lid 1, kita cek 1-1 lid-nya. Kemudian kita perbesar. Jadi, kita pindahkan dari lid 2 ke lid 3, kita perbesar. Kemudian dari lid 3, kita pindahkan ke lid 1, kemudian kita perbesar. Kenapa sih kita harus lakukan asistol ini, kita lakukan flatline protokol? Karena seperti yang sudah tadi kita jelaskan, bahwa pasien-pasien yang dengan VAP halus, itu kalau dimonitor gambarannya seperti asistol. Oleh karena itu hati-hati, sehingga kalau pasiennya dengan asistol, kita harus lakukan flatline protokol. Apa yang dimaksud dengan pulseless electrical activity? Kalau pulseless electrical activity ini artinya ada gambaran EKG, kita lihat gambaran EKG apapun bentuknya, kecuali gambaran EKG-nya VF, VT, dan asistol. Ketika kita rabah, nadinya tidak terabah, maka kita sebut dengan PEA, pulseless electrical activity. Jadi, ada gambaran EKG, kita lihat di monitor, kita bisa baca bahwa gambaran EKG-nya, dan bukan VF, bukan VT, dan asistol, ketika kita rabah, nadinya tidak terabah. Untuk algoritma dari henti jantung di sini dibagi menjadi dua, kalau yang sebelah kanan ini untuk yang shockable rhythm, kalau yang sebelah kiri adalah untuk yang un-shockable rhythm. Nah, perbedaannya yang untuk pasien-pasien yang mengalami COVID-19, di algoritma AH yang 2020, baik yang bulan April, khusus untuk COVID-19, maupun yang di bulan Oktober, ini yang menjadi perbedaan hanya pada saat kita pertimbangkan untuk pemasangan advanced airway. Di sini bisa kita lihat, kalau pada pasien-pasien dengan COVID-19 yang mengalami henti jantung, maka ketika kita menemukan gambarannya merupakan henti jantung, pada baik pasien dengan VF atau asistol, kalau untuk VF atau VT yang tanpa nadis, setelah kita lakukan shock, maka langsung kita pertimbangkan untuk pemasangan endotrahial tube. Dan untuk asistol juga, jadi di sini harus segera dilakukan intubasi pada pasien-pasien dengan henti jantung yang mengalami COVID-19. Yang berbeda halnya dengan algoritma yang dikeluarkan oleh American Heart Association pada bulan Oktober, di sini untuk pemasangan advanced airway itu dilakukan pada langkah ke-6. Jadi yang pertama, di sini yang kita lihat pemasangan IV atau IO access saja. Itu yang menjadi perbedaan apabila kita menemukan pasien yang mengalami COVID-19, berarti setelah kita lakukan shock pada pasiennya, kita harus lakukan intubasi. Nah, untuk tata laksana pasien dengan VF dan VT tanpa nadis, kalau kita lihat di sini, berada di algoritma yang sebelah kanan. Di sini, kalau kita pertama kali menemukan korban, biasanya pasien tersebut dalam kondisi tidak sadar, kalau pasien-pasien dengan henti jantung itu pasti kondisinya tidak sadar. Nah, pertama kali yang kita lakukan, kalau kita menemukan pasien dengan kondisi tidak sadar, maka kita masih ingat kemarin pembahasan tentang pendekatan sistematis, maka yang harus kita lakukan pasien tersebut, kita lakukan penilaian BLS. Kita danger dulu, kemudian cek respon, setelah cek respon minta bantuan, kemudian cek nadi sambil cek nafas. Kalau tidak ada nadi, tidak ada nafas, kita lakukan RGP. Pada saat kita sedang melakukan RGP, tim ADVAN-nya datang, maka langsung diambil alih oleh tim ADVAN, karena tadi pada saat kita melakukan RGP, itu basic, tidak terpasang monitor, maka setelah kita mengambil alih untuk melakukan RGP, pasien tersebut kita harus langsung pasang monitor. Kita pasang monitor, kita berikan oksigen sambil di-RGP pasiennya, kemudian setelah dipasang monitor, RGP-nya kita stop. Kenapa harus kita stop? Karena kita akan melakukan analisa irama. Tapi ingat, pada saat kita stop RGP, saat analisa irama tidak boleh lebih dari 10 detik. Pada saat analisa irama, kita analisa gambaran EKG-nya apa. Apakah shockable rhythm atau un-shockable rhythm. Kalau gambarannya shockable rhythm, maka kita masuk ke dalam penatalaksanaan VF dan VT tanpa nadi. Kalau yang un-shockable rhythm, maka gambaran EKG ini masuk ke dalam kategori asistol atau PA. Nah, ketika kita menemukan gambar EKG-nya VF, kalau VF, tindakan yang harus dilakukan pertama kali, ini untuk pertama kali RGP dulu. RGP di sini dilakukan hanya sampai DC-nya siap. Karena di sini kita belum menyiapkan DC. Jadi pasiennya kita RGP sambil menunggu DC siap. Setelah DC sudah siap, kita lakukan DC. DC shock kita berikan dengan dosis 200 Joule kalau defibrillatornya menggunakan Bifasik atau 360 Joule kalau yang monofasik. Setelah kita lakukan DC, apapun gambaran EKG-nya perubahannya, maka pasien tersebut harus langsung dilakukan RGP selama 2 menit. Nah, di sini pada saat kita melakukan RGP selama 2 menit, yang bisa dilakukan adalah pemasangan akses intravena atau akses intraoseus. Kita lakukan RGP selama 2 menit. Nah, ingat kalau pertama kali kita menemukan korban dengan shockable rhythm yang untuk 2 menit pertama ini tidak kita berikan obat dulu. Kenapa tidak kita berikan obat? Karena obat ini diberikan apabila sudah melakukan 2 kali DC. Jadi ingat, di sini untuk yang 2 menit pertama ini hanya CPR saja selama 2 menit. Sambil kita pasang akses intravena atau akses intraoseus. Nah, di sini yang perubahan yang terjadi pada guideline 2020 seperti yang sudah dijelaskan kemarin, di sini ada kita lakukan yang namanya pre-charge defibrillator. Dilakukan 15 detik sebelum 2 menit. Jadi, untuk timernya atau recordernya harus mengingatkan 15 detik sebelum 2 menit. Ketika 15 detik sebelum 2 menit, maka yang dilakukan pedal tersebut langsung ditempel di dadah. Kemudian 10 detik berikutnya, kita isi energi sambil CPR. Jadi, kita tempel di dadah, kita isi energi sambil kita lakukan CPR. Kemudian setelah 2 menit, yang pertama kali dilakukan, kita lihat dulu, kita lihat analisa irama. Stop, 2 menit stop, RGP. Kemudian lihat analisa irama. Pada saat kita lihat analisa irama, gambaran EKG-nya apa. Nah, di sini pada saat analisa irama, untuk kompresor diganti. Wajib diganti. Siapa yang menggantikan kompresor? Nah, di sini perubahan lagi pada ACLS yang 2020. Kalau yang 2015 yang menggantikan kompresor adalah ventilator atau defibrillator. Tetapi kalau yang ACLS untuk yang 2020, yang menggantikan kompresor itu adalah orang yang berada di sebelah kompresor. Siapapun anggota tim yang berada berdekatan di sebelahnya kompresor, dia yang menggantikan kompresor. Jadi, pada saat analisa irama, di sini juga harus dilakukan penggantian kompresor. Nah, analisa irama ini dilakukan kurang dari 10 detik. Pada saat kita lihat analisa irama, maka kalau gambarannya shock beritem, kalau VF, maka langsung dilakukan shock. Di sini, karena tadi sudah kita lakukan pre-charge defibrillator, jadi kita tidak terlalu menunggu lama ketika ada instruksi, lakukan shock karena iramanya VF, maka langsung kita lakukan shock. Dengan catatan, pada saat kita akan melepas energi, bahwa pasien tersebut tidak boleh ada yang menyentuh. Kalau gambaran EKG-nya adalah VT, ketika kita lihat gambarannya VT, artinya VT ini adalah gambaran organized rhythm. Ketika kita menemukan gambaran organized rhythm, maka yang pertama kali kita lakukan adalah cek nadi dulu. Kalau nadi tidak terabah, maka gambarannya masuk ke dalam shock beritem, langsung kita lakukan DC shock. Setelah kita lakukan DC shock, apapun perubahannya, langsung kita lakukan CPR selama 2 menit. Selama 2 menit kita melakukan CPR, kita berikan epineprin. Epineprin kita berikan 1 miligram selama 1 sampai 3 detik, kemudian kita flash dengan normal salin 20 cc. Nah, setelah kita pemberian epineprin, di sini kita pertimbangkan untuk pemasangan advanced airway, terutama di sini yang disarankan adalah endotrahial tube. Kalau pemasangan endotrahial tube tidak bisa berhasil, maka boleh dipasang dengan supraglottic airway. Setelah terpasang advanced airway, maka di sini kita harus kita pasang kapnografinya. Kenapa harus kita pasang kapnografi? Karena fungsi dari kapnografi di sini bisa untuk menilai atau memonitoring kualitas dari CPR, dan juga kita bisa mengetahui apabila ternyata pasien tersebut mengalami ROSC dengan menilai dari nilai kapnografinya. Di sini, sama seperti tadi, 15 detik sebelum 2 menit, maka kita lakukan pre-charge defibrillator. Jadi, 15 detik sebelum 2 menit, kita lakukan pre-charge defibrillator. Jadi, dari recordernya memberitahu 15 detik, kemudian defibrillatornya meletakkan pedal di dada, kalau kita menggunakan pedal manual, maka kita langsung letakkan pedalnya di dada sambil pasiennya kita lakukan RGP. Kemudian 10 detik kita isi energinya, kita charge. Setelah 2 menit, ketika recordernya mengatakan bahwa sudah 2 menit, maka stop RGP. Kemudian leadernya analisa irama, kemudian yang kompresornya harus diganti, kompresornya diganti dengan orang yang berada di dekatnya, yang timnya. Kemudian leadernya melihat, pada saat analisa irama, apakah gambaran EKG-nya Sokobritem atau bukan. Kalau pasiennya analisa irama, gambarannya Sokobritem PF, maka langsung diinstrusikan untuk dilakukan DSSOC. Tapi kalau gambaran EKG-nya VT, maka lakukan cek Nadi dulu. Kalau Nadi tidak teraba, maka langsung instruksikan untuk melakukan DSSOC. DSSOC di sini diberikan 200 Joule, kalau DSSOC-nya yang bifasik, 360 Joule kalau yang monofasik. Kemudian setelah kita melakukan DSOC, apapun perubahan EKG-nya, maka langsung dilakukan RGP. RGP selama 2 menit. Selama RGP 2 menit, di sini kita berikan amiodaron 300 mg, di flas dengan normal salin 20 cc. Untuk pemberian amiodaronnya, yang 300 mg ini, sama seperti pemberian amiodaron pada... harus diencerkan dengan 5%. Nah, setelah kita pemberian amiodaron, maka di sini kita harus mencari dan mengatasi penyebabnya. Kita cari 5H, 5T-nya di sini sambil menunggu 2 menit. Jadi selama 2 menit RGP, kita cari dan atasi penyebabnya yang 5H dan 5T. Nah, sama seperti sebelumnya, ya 15 detik sebelum 2 menit, maka harus dilakukan pre-charge defibrillator. Jadi pre-charge defibrillator, ketika recordernya mengatakan 15 detik sebelum 2 menit, maka harus ditempelkan pedal-nya di dada, kemudian isi energi pada 10 detik sebelum 2 menit. Kemudian pada saat 2 menit stop RGP, analisa irama leadernya, kemudian kompresornya harus bergantian, dia harus diganti. Kalau analisa irama gambarannya masih soko beritem, kalau VF langsung DC, kalau VT berarti harus kita cek nadi dulu. Nadi tidak teraba, maka kita lakukan DC shock. DC shock sama dosisnya kalau bifasik 200 Joule, kalau monofasik 360 Joule. Kemudian setelah kita lakukan DC shock apapun perubahannya, langsung kita lakukan RGP selama 2 menit. Jadi setelah DC di sini apapun perubahannya, baik gambaran EKG-nya berubah misalnya menjadi sinus rhythm, tetap kita lakukan RGP selama 2 menit setelah DC shock. Nah di sini, selama kita melakukan RGP 2 menit, selama kita melakukan RGP 2 menit, di sini kita memberikan obat. Obat yang kita berikan adalah epineprin 1 mg. Epineprin 1 mg, kemudian di-flash dengan normal salin 20 cc. Cara pemberiannya, epineprin diberikan 1 mg, 1 sampai 3 detik, kemudian kita flash dengan normal salin 20 cc, 1 sampai 3 detik. Nah setelah sambil RGP, di sini kita sambil RGP, pada saat 15 detik sebelum 2 menit, kita lakukan pre-charge defibrillator. Sama seperti sebelumnya, kita tempelkan pedal di dada, kemudian kita isi energi, pada saat 2 menit stop RGP, kemudian leadernya menganalisa irama, gambaran shock kebelitem, maka yang dilakukan langsung DC shock. Kalau yang VF, kalau VT, kita harus lakukan cek nadi dulu. Nah setelah DC shock apapun perubahannya, maka kita harus lanjut RGP 2 menit. Nah di sini, pada saat kita RGP 2 menit, kita berikan amiodarone 150 mg plus normal salin 20 cc. Nah di sini kita RGP, jadi pemberian terapinya ini harus sambil di RGP, sama seperti sebelumnya, 15 detik sebelum 2 menit, harus kita lakukan pre-charge defibrillator, kemudian kalau sudah 2 menit, kita analisa irama, jadi stop RGP, analisa irama, kompresornya diganti dengan orang yang terdekat. Kemudian ketika analisa irama, gambarannya masih shock kebelitem, maka langsung kita pindah ke nomor 5. Eh mohon maaf, nomor 6. Kita pindah lagi ke nomor 6. Di sini kita berikan epineprin. Kita berikan epineprin 1 mg. Nah kemudian sama seperti tadi, epineprin kita berikan 1 mg sambil kita RGP, kemudian di flash normal salin 20 cc. Kemudian 15 detik sebelum 2 menit, kita lakukan pre-charge defibrillator, kemudian setelah itu, setelah 2 menit kita lakukan analisa irama, stop RGP, analisa irama, kompresornya diganti, kemudian kalau pada saat analisa irama, gambaran EKG-nya shock kebelitem, maka yang dilakukan adalah DC shock. Setelah DC shock, apapun perubahannya, kita lakukan RGP. Nah pada saat kita melakukan RGP di sini, di sini tidak ada obat yang kita berikan. Kenapa tidak ada obat yang kita berikan? Karena obat amiodaron, ini hanya diberikan 2 kali saja. Selanjutnya obatnya hanya epineprin. Nah epineprin ini diberikan jaraknya harus 3 sampai 5 menit. Kenapa di sini kita tidak berikan? Karena di sini baru 2 menit. Oleh karena itu, di sini maka kita hanya melakukan RGP saja, atau istilahnya RGP kosong. Kemudian setelah pada saat 15 detik sebelum 2 menit, kita lakukan pre-charge defibrillator. Kemudian pada saat 2 menit, kita analisa gambarannya masih shock kebelitem. Kalau masih shock kebelitem, pasiennya kita DC. Setelah kita DC, kalau pasiennya apapun perubahannya, kemudian kita lakukan RGP. Nah setelah RGP di sini, selama RGP, maka kita berikan obatnya adalah epineprin 1 miligram. Dan seterusnya. Jadi kalau pasien tersebut masih mengalami VF atau VT tanpa nadih, tindakan selanjutnya adalah DC, kemudian RGP, dan epineprin. Nah epineprin pemberiannya harus 3 sampai 5 menit. Oleh karena itu, nanti ada masa di 2 menit itu adalah RGP saja. Kita tidak berikan epineprin. Ini untuk penata laksanaan pasien dengan VF dan VT tanpa nadih. Nah bagaimana kalau pasiennya, pada saat kita melakukan analisa irama di sini, pasiennya gambaran EKG-nya VT dan ternyata ada nadih. Kalau pasiennya VT dan ada nadih, maka kita langsung masuk ke algoritma ROSC. Nanti akan kita bahas setelah ini. Nah selanjutnya kita lakukan tata laksana pasien dengan PA atau asistol. Untuk tata laksana pasien dengan PA atau asistol ini masuk ke dalam guideline yang sebelah kiri. Di sini perubahan yang terbaru yang terjadi pada guideline 2020, di mana kalau pasien tersebut mengalami asistol atau PA, maka harus secepat mungkin kita berikan epineprin. Beda halnya dengan tadi VF dan VT tanpa nadih, obat diberikan setelah 2 kali DC, tapi kalau untuk asistol dan PA, maka obatnya langsung kita berikan epineprin di menit-menit pertama. Cara pemberiannya sama, kita berikan epineprin 1 mg, flas normal salin 20 cc, kemudian pemberian epineprinnya 1-3 detik, kemudian di flas juga normal salin 20 cc-nya 1-3 detik. Setelah RGP 2 menit, kemudian kita analisa irama, kalau iramanya asistol, ingat tadi ketika gambaran EKG-nya asistol, maka lakukan dulu flatline protokol. Setelah kita lakukan flatline protokol, ternyata gambarannya asistol, maka kita sebut sebagai true asistol. Baru pasiennya kita lakukan RGP selama 2 menit. Nah, di sini, berarti selama 2 menit di sini, ini tidak kita berikan obat. Tidak kita berikan obat. Oh iya, untuk yang pertama, tadi yang di 2 menit pertama di sini, selain kita pemberian epineprin, di sini juga secepat mungkin kita pertimbangkan untuk pemasangan Advan Airway. Kalau yang di sini, di sini kan no drug. Nah, pada saat ini, di sini kita cari faktor penyebabnya yang 5H, 5T. Jadi, walaupun di sini tidak ada terapi yang bisa kita berikan, tapi kita di sini mencari faktor penyebabnya. Kenapa di sini terapi tidak kita berikan? Karena pada pasien dengan asistol atau PA, terapinya hanya epineprin saja. Sementara epineprin diberikan setiap 3 sampai 5 menit. Nah, setelah kita lakukan RGP 2 menit, kita analisa irama. Sama seperti tadi ya pasien dengan VEP dan VT, pada saat analisa irama, kompresornya harus diganti. Kalau gambaran asistol, berarti kita harus melakukan flatline protokol dulu untuk memastikan ini true asistol atau bukan. Kemudian, kalau PA, berarti langsung kita RGP. Nah, RGP kita lakukan selama 2 menit. Sambil kita melakukan RGP di 2 menit ini, kita berikan epineprin 1 mg plus normal salin 20 cc. Kemudian kalau pasiennya setelah 2 menit, kita analisai irama masih asistol atau PA juga, maka tindakan selanjutnya adalah kita kembali ke sini. Berarti pasiennya kita RGP 2 menit, kemudian di sini nodrak. Seperti itu untuk gambaran algoritma pada asistol dan PA. Nah, kalau kita tarik kesimpulan dari algoritma ini, kalau untuk penatalaksanaan pasien dengan VF dan VT, teman-teman bisa kita lihat di sini, penatalaksanaan utama pada pasien dengan VF dan VT itu yang utama adalah DC SOC. Jadi, kalau misalnya kita dalam kondisi sendiri kita mendapati pasien dengan VF, maka kita bisa langsung melakukan DC SOC pada pasien dengan VF atau VT tanpa nadi. Kemudian setelah DC SOC, RGP, kemudian setelah RGP baru obat. Jadi, untuk penatalaksanaan pasien dengan VF dan VT tanpa nadi. Tetapi kalau PA dan asistol, penatalaksanaan utama kalau kita menemukan korban dengan asistol dan PA, tindakan yang pertama kali yang kita lakukan adalah RGP. Setelah RGP atau selama RGP baru kita berikan epineprin, satu miligram. Kemudian untuk tata laksana pasien dengan kardia Ares, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih, Bu Yuyun. Materi yang kedua juga masih tetap menarik, semakin menarik. Baiklah, ini kita masuk lagi ke sesi diskusi. Pertanyaan ya, kayaknya sudah ada yang masuk. Bu, ini dari Angga Setia. Pertanyaannya, bila sudah di-shock, dilihat iramanya. Dan ada iramanya, tapi tidak ada nadi. Apakah tidak masuk algoritma PIE? Gimana itu, Bu? Silahkan. Baik, saya langsung jawab. Jadi, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, setelah tindakan shock, apapun perubahan EKG-nya, kita harus tetap lakukan RGP. Jadi, kita tidak melihat lagi perubahan EKG-nya apa. Walaupun misalnya, gambaran EKG-nya setelah kita lakukan DC, itu gambaran EKG-nya berubah menjadi sinus rhythm. Misalnya, tetap kita harus lakukan RGP, tanpa kita cek nadi dulu. Jadi, pokoknya di sini intinya apapun perubahannya, setelah kita melakukan DC shock, kita harus segera lakukan RGP selama 2 menit. Apa sih alasannya kenapa dilakukan seperti itu? Karena berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh American Heart Association, bahwa pasien-pasien setelah mengalami VF, kemudian dia kembali, walaupun pada saat itu ada nadi, itu biasanya nadinya itu lemah. Dan kasarnya gini, pasien tersebut tadinya sakit. VF itu sakit. Walaupun sudah kembali nadinya seperti semula, nadinya lemah. Oleh karena itu tetap harus kita bantu dengan RGP dulu selama 2 menit. Jadi, seperti itu alasannya. Jadi, walaupun misalnya pada saat itu ada nadi, tetap kita harus lakukan RGP. Intinya, apapun perubahannya, setelah kita shock, itu harus kita RGP selama 2 menit. Seperti itu, Bu. Terima kasih banyak, Ibu Yuyun, jawabannya. Gimana, Mas Angga Setia? Semoga jawabannya bisa diterima. Dan ada yang raise hand tadi kayaknya. Ada yang ingin bertanya langsung dengan Ibu Yuyun? Dipersilakan. Siapa? Oh, silakan. Ini Mas Feby. Feby Lex. Dia kayaknya pertanyaan. Oh, ini yang aktif-aktif kayaknya. Yang kayak ini. Orang-orangnya yang kemarin-kemarin ini. Aktif-aktif semua. Kita kasih kesempatan buat teman-teman yang lain dulu. Boleh bertanya, Ibu. Feby, Bu. Gimana ini, Bu Yuyun? Apa kita... Gak apa-apa atau kasih kesempatan kepada yang lain dulu? Boleh, silakan. Mas Feby. Ini Mas Feby itu peserta pelatihan KDV Pas Kuler Tingkat Dasar di tempat saya, nih. Oh. Oke. Halo, Bu. Mau bertanya, Bu. Silakan, Mas Feby. Apabila terjadi henti jantung dan tata laksanannya adalah VT tanpa nadi dan VF, otomatis kita masuk ke algoritma VT-VF, ya, Bu. Di situ kan ada amiodarone dibatasi sampai dua kali. Yang pertama 300, yang kedua 150. Nah, setelah dilakukan algoritma secara benar sesuai siklusnya, ternyata pasiennya ROSC, Bu. ROSC dimasuk ke tata laksana ROSC. Tapi, dalam kurang dari 24 jam, ternyata henti jantung lagi dan VT-VF lagi, Bu. Apakah amiodarone-nya tetap masuk di sesuai algoritma VT-VF tersebut? Atau gimana, Bu? Atau amiodarone-nya tidak dimasukkan lagi pada saat VT-VF kedua, Bu? Eh, VT-VF berulang. Terima kasih, Bu. Baik, langsung saya jawab, ya. Jadi, untuk dosis amiodarone yang dua kali pemberian, itu adalah dosis yang diberikan pada satu siklus terjadi kardia ares. Artinya, kalau seandainya pasiennya sudah terjadi ROSC, siklus yang pertama kardia ares-nya selesaikan. Nah, apabila kemudian setelah ROSC, pasien tersebut berulang, terjadi VF atau VT tanpa nanti lagi, maka ini adalah periode kardia ares yang baru. Berarti apa yang kita lakukan? Ya, berarti sama, kita pemberian lagi amiodarone dari mulai dosis awal 300, kemudian lanjut 150. Jadi, seperti itu. Nah, itu boleh diberikan. Tapi ada dosis maksimal selama 24 jam. Dosis maksimalnya adalah 2,2 gram. Jadi, tidak boleh lebih dari 2,2 gram. Jadi, yang dosis 2 kali pemberian itu adalah dosis pemberian satu periode kardia ares. Ketika berulang, berarti kita mengulang lagi periode kardia ares-nya. Seperti itu, Mas Bebi. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu Yuyun. Baik. Terima kasih pertanyaannya, Mas Bebi. Terima kasih, Ibu Yuyun. Dan satu pertanyaan terakhir ini, kita persilahkan. Dari Ipan Septian. Izin bertanya, Bu Yuyun, penyebab PEE. Dia masih bingung, Ibu. Katanya, apa sih penyebab PEE itu sebenarnya? Tolong dijelaskan kembali. Masih agak bingung. Silahkan, Ibu. Baik. Penyebab atau kondisi ya? Kalau kondisi, oke deh. Kalau gini. Pertama, saya jelaskan dulu PEE. PEE itu Pulsors Electrical Activity. Artinya, ada gambaran EKG, tetapi tidak ada nadi. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena memang dalam suatu siklus jantung, itu ada dua peristiwa. Ada peristiwa listrik dan peristiwa mekanik. Pertama yang terjadi adalah peristiwa listrik nanti ditandai dengan adanya depolarisasi. pada atrium maupun ventrikel. Nah, kemudian peristiwa mekanik. Nah, peristiwa mekanik ini setelah terjadi depolarisasi, maka nanti akan timbul kontraksi. Nah, kontraksi ini nanti yang dihasilkan adalah nadi. Nah, pada pasien-pasien dengan PA, ini hanya bisa terjadi peristiwa listrik saja. Jadi, hanya terjadi depolarisasi pada jantungnya, baik atrium maupun ventrikel, tetapi tidak bisa menimbulkan mekanikal. Depolarisasinya ini tidak sampai bisa menimbulkan kontraksi pada jantungnya, sehingga tidak terjadi nadi. Nah, biasanya penyebab-penyebab yang sering pada pasien-pasien dengan PA, yang sering itu pasien-pasien dengan hivofolume. Selain hivofolume, keracunan itu bisa sering terjadi PA. Kenapa bisa sering terjadi PA? Karena kalau pasien-pasien hivofolume, artinya kan volume yang ada di dalam tubuhnya kurang. Volume yang ada di tubuhnya kurang, venous return-nya berkurang. Apa yang terjadi? KD output-nya berkurang. Ketika KD output-nya berkurang, nanti lama-kelamaan kontraksi perfusi ke otot miokatnya akan berkurang, sehingga itu akan menimbulkan gangguan pada kontraksinya. Itu yang bisa menimbulkan pasien tersebut terjadi PA pada pasien-pasien hivofolume. Biasanya yang sering terjadi kalau PA itu pasien-pasien yang hivofolume. Demikian, Bu Berti. Baik, terima kasih banyak Ibu Yuyun. Dan Mas Ipan ya, semoga jawaban Ibu Yuyun tadi bisa diterima. Dan sebelum kita masuk lagi ke sesi yang berikutnya, mungkin kita, oh iya ini masih ada satu kuis juga ini Ibu Yuyun. Mungkin Ibu Yuyun mau memberikan pertanyaan kepada teman-teman. Tadi kan Ibu Yuyun terus yang diberondong pertanyaan. Sekarang gantian, Ibu Yuyun dulu yang kasih pertanyaan buat para teman-teman peserta. Kita masih ada hadiah kuis. Silakan Ibu Yuyun. Baik, pertanyaannya. Apa yang dimaksud dengan PA? Yang lain, Mas Jagul Melulu. Yang lain, ayo. Siapa yang resen? Dari Bangka Belitung, Bu. Dari Bangka Belitung. Siapa dari Bangka Belitung? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Heri Winda, Bu, dari Bangka Belitung. Salam sama Bu Yuyun. Saya juga pernah ikut kardiopaskolet tingkat dasar tahun 2018. Untuk jawaban PA adalah full electrical activity. Adanya irama dimonitor, tetapi tidak ada nadi saat dilakukan pemeriksaan, Bu. Terima kasih, Bu. Gimana, Ibu Yuyun? Sudah benar belum? Boleh, boleh, boleh. Selamat kalau gitu buat Mas Heri Winda dari Bangka Belitung, ya. Congratulations. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Ketemu saya di UGD, ya, Pak Heri Winda. Masih di UGD, sayang. Ya, Bu. Masih di UGD, dulu. Kayaknya udah ngajarin EKG juga, waktu pelanon materinya, Bu. Baiklah. Gimana, Ibu Yuyun? Mau istirahat minum dulu sebelum lanjut materi tiga atau gimana, nih? Boleh. Saya minta waktu dua menit, ya, untuk minum dulu, ya. Oke. Ya, Ibu Yuyun, silakan istirahat dua menit. Baik, teman-teman. Nanti kita masih, berarti kita masih punya dua kuis lagi, ya, nanti. Siap-siap. Kita foto sebentar, Mbak Petty. Oh, iya. Boleh, boleh. Mumpung ini, masih lumayan seker. Ya, tapi Ibu Yuyunnya nggak masuk foto, nih. Nggak apa-apa. Apa? Tunggu sebentar, biar Ibu bisa. Setelah Ibu Yuyun, siap, siap, siap. Mbak Eka, apakah sudah siap? Halo, Mbak Eka. Mana Mbak Eka? Ya. Halo, Bu Berti. Halo, Mbak Eka, apa kabar? Baik, Bu Berti. Oke, saya minta, teman-teman, kameranya di ini, ya. Bu hari kita akhir. Nanti biar bisa kita publikasi bersama. Ya, teman-teman, di kameranya nanti tolong dinyalakan, ya. Kita nunggu Bu Yuyun sebentar, ya. Ya, biar tahu tuh, oh, yang mana ini siapa. Ada namanya, tapi tanpa wajah. Ijin bertanya, Kak Berti. Aduh, bertanya apa ini, Pak Gede? Ya, mungkin nanti kalau ada kesempatan dengan Ibu Yuyun, boleh mungkin saya mengajukan sedikit bertanya, ya. Oh, iya. Boleh, boleh, boleh. Terima kasih. Sama-sama. Fotonya kan bisa dari screen 2 dulu, nggak apa-apa, Mas Hadi. Nanti pas Ibu Yuyun masuk bisa gitu. Ibu Yuyun udah gabung. Oh iya, selamat datang kembali Ibu Yuyun. Kita mau sesi foto dulu sebentar. Katanya ini mumpung teman-teman masih pada seger-seger. Masih fresh-fresh. Silakan teman-teman, kameranya dibuka semua. Ayo, Mbak Eka, silakan. Ayo, beli gede. Mana ini fotonya, apa wajahnya. Sudah siap semua. Kita punya 11 page, ya. Oh, beli gede lagi kerja, ya. Oke, siap, beli gede di page pertama. Habis page pertama, nggak apa-apa, ntar belinya langsung tutup, nggak apa-apa, beli. Siap, ya. Page pertama, ya. Cheese. Kemudian lanjut ke page kedua. Page kedua. Ayo, saya tunggu. Alhamdulillah semuanya open camera. Ada Pak Ketua, ya. Pak Ketua juga sedang duty ternyata. Kemudian, saya lanjut ke page yang ketiga. Masya Allah, masih seger semua, ya. Ya, page ketiga siap. Satu, dua, tiga. Kemudian, lanjut ke page yang keempat. Masya Allah, Alhamdulillah. Semuanya padar masih seger. Satu, dua, tiga. Page yang keempat. Sabar, ya. Kemudian, sekarang yang kelima. Sebentar, saya tunggu sebentar. Sudah semua open, ya. Page kelima. Ada teman-teman quiet juga, ini. Sebentar, semuanya kok moving, ya. Satu, dua, tiga. Page yang kelima. Kemudian, lanjut yang ke enam, ya. Yang ke enam, semuanya pada ini, ya. Tidak open camera, tidak apa-apa. Saya lanjut, ya. Ya, sayangnya, sebentar, nak. Sudah apa, ukur. Ya, sorry, sorry. Yang ke tujuh, ya. Yang ke tujuh juga, tidak apa-apa. Tidak open camera. Kemudian, ke delapan. Sekarang, lanjut ke sembilan. Sebelas tadi, ya. Ke sembilan. Sekarang yang sepuluh, tinggal satu page lagi. Oke. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menunggu acara sesi foto. Silahkan, Bu Berti, dilanjut lagi. Ya, terima kasih, Mbak Eka, foto-fotonya. Sama-sama. Baik, Ibu Yuyun. Oh, iya, ini Ibu Yuyun tadi ada yang mau bertanya satu lagi, kayaknya nggak apa-apa, dari Mas Gede Swastama. Tapi katanya ada pertanyaan buat Ibu Yuyun, mau bertanya. Gimana? Silahkan, Mas Gede. Udah siap dengan pertanyaannya. Ya, baik. Terima kasih, KBRT. Terima kasih, Bu Yuyun. Ketemu lagi. Saya ingin sedikit bertanya tentang algoritm kardiak Ares. Nah, kebetulan saya sendiri bekerja di CCU dan untuk tindakan seperti defibrilasi dan kardiopersi bisa dikatakan sudah kegiatan sehari-hari. Nah, timbul pertanyaan di benak saya bahwa pada pasien dengan shockable rhythm itu kan diberikan defibrilasi apabila terjadi ventricle fibrilasi atau ventricle tachycardi tanpa nadi. Sedangkan pada pasien dengan ventricle tachycardi dengan nadi, itu tidak diberikan defibrilasi, tetapi diberikan kardiopersi. Yang jadi pertanyaan saya, yang kita berikan terapi di sini kan listrik jantung. Jadi, maksud saya bukan peredaran darah jantungnya gitu. Jadi, adivirator itu kan melihatnya irama jantungnya. Kalau misalnya dia ventricle tachycardi akan diberikan disease shock. Nah, mengapa pada gambar yang sama, ventricle tachycardi, treatment-nya dibedakan walaupun itu sama, Bu. Itu yang pertama. Yang kedua, dari reversible cause yang disebutkan tentang 5H dan 5T, ini mungkin sedikit share pengalaman saja yang kemarin saya temukan bahwa ada satu kasus pasien dengan rapid EF, dengan rapid EF, rapid ventricular response, dilakukan kardioversi dalam satu hari itu tiga kali, kemudian the next day-nya juga dilakukan kembali karena ratenya tidak terkontrol. Pasiennya masih sadar waktu itu, dokternya berusaha untuk mencari reversible cause-nya, ternyata tidak ditemukan. Nah, ternyata ada satu dikonsulkan ke dokter medikal, dilakukan pemeriksaan TFT, ternyata ditemukan hyperthyroid, Bu. Nah, setelah ditreatment dengan hyperthyroid, malah heart rate-nya bisa terkontrol. Apakah bisa dimasukkan 5H, 5T itu salah satunya hyperthyroid, Bu? Mungkin hanya itu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Mas Gede. Pertanyaannya beruntun. Gimana ini? Silakan, Ibu Yuyun. Silakan menjawab. Baik, terima kasih untuk pertanyaan pertama mengenai tadi tindakan VT. Kalau VT tanpa Nadi, kenapa dilakukan defibrillasi? VT dengan Nadi dilakukan kardioversi. Yang pertama di sini, kalau untuk apa namanya, sebetulnya untuk defibrillasi maupun kardioversi itu merupakan suatu tindakan terapi listrik. Itu sama-sama terapi listrik. Terapi listrik artinya kalau ketika tindakan tersebut adalah terapi listrik, itu sebetulnya untuk menciptakan menciptakan asistol sesaat. Jadi, kenapa diciptakan asistol sesaat? Jadi, gambaran yang tadi adalah VT, itu VT kita bikin dia asistol. Tujuannya setelah asistol, nanti akan terjadi sinus ritem. Itu yang diharapkan. kenapa kok terjadi perbedaan kalau pada pasien-pasien yang dengan yang tanpa nadi kita lakukan DC, kalau yang dengan nadi kita lakukan kardioversi. Karena kalau pada pasien yang tanpa nadi, itu biasanya penyebabnya dari listriknya itu memerlukan jadi kondisinya memang dari aritmianya tersebut itu bisa sampai menimbulkan pasiennya tanpa nadi. Oleh karena itu diperlukan suatu energi yang sangat besar untuk menyebabkan pasien tersebut asistol dan diharapkan nanti setelah asistol nanti akan kembali seperti sedia kala. Jadi, kalau untuk defibrillasi itu kan pemberian tindakannya energinya besar. Jadi, pemberian energinya besar. Sementara kalau pasien dengan yang kardioversi tindakan VT yang dengan nadi yang kita lakukan kardioversi itu karena permasalahan dari listrik jantungnya itu tidak terlalu seberat pada pasien-pasien dengan yang VT yang tanpa nadi. Sehingga kalau untuk tindakan kardioversi itu kan dosisnya rendah dibandingkan untuk tindakan defibrillasi. Jadi, seperti itu. Sehingga diharapkan karena ini permasalahan dari listrik jantungnya tidak terlalu seberat kalau pada pasien-pasien dengan VT yang tanpa nadi, diharapkan dengan dosis yang sedikit saja, yang rendah saja, nanti akan kembali atau convert menjadi sinus ritem. Jadi, seperti itu alasannya. Selain itu juga, kenapa dibedakan tindakannya yang satu defib, yang satu kardioversi. Sebetulnya, kalau untuk defib, itu kan menggunakan modusnya asinkronis. Kalau untuk kardioversi, modusnya asinkronis. Kenapa dibedakan? Karena kalau modusnya asinkronis, artinya ketika kita lepas energi, itu bisa dilepas di mana saja. Jadi, tanpa melihat gelombang apa di situ yang ada. Tapi, kalau untuk kardioversi, pada saat kita lepas energi, maka energi tersebut dilepas hanya pada puncak gelombang R. Jadi, itu perbedaannya. Untuk yang satu tindakannya adalah kardioversi, yang satu defibrilasi. Itu pertanyaan yang pertama. Bagaimana Mas Gede untuk pertanyaan pertama? Ya, Bu, siap. Makasih. Baik, sekarang yang pertanyaan yang kedua mengenai atrial fibrilasi tadi. Makanya tadi seperti yang saya sudah jelaskan bahwa pasiennya kalau kita mau masuk ke algoritma tachycardi, yang pertama kali harus kita lihat apakah pasien tersebut keluhannya, itu disebabkan karena adanya heart rate-nya yang tinggi. Itu yang pertama. Kemudian, kalau memang keluhannya disebabkan oleh heart rate-nya yang tinggi, maka yang kita atasi adalah heart rate-nya. maka nanti keluhannya akan teratasi. Seperti itu. Kalau pada kasus-kasus yang tadi Pak Gede temukan, pasien tersebut mengalami hypothyroid, artinya ini kebalikan. Artinya heart rate-nya tinggi disebabkan karena adanya hipothyroid-nya. Jadi, yang diatasi bukan heart rate-nya. Hyperthyroid, heart rate-nya. Hyper, ya. Hyperthyroid, kan? Iya. Jadi, yang diatasi itu adalah hipertiroid-nya. Tiroid-nya, ya. Hipertiroid-nya. Bukan heart rate-nya. Gitu. Kebalik. Jadi, kalau di sini artinya kita atasi hipertiroid-nya. Nah, kalau yang 5H, 5T itu artinya ini keluhannya. apa namanya? Hipertiroid. Bukan, apa namanya? gimana ya saya? Jadi, ini tidak bisa dimasukkan ke dalam yang 5H, 5T karena ini merupakan jadi kita hatasi hipertiroid-nya baru nanti heart rate-nya bisa ini. Bisa teratasi gitu ya. Maksudnya seperti itu. Jadi, dan kalau berdasarkan hasil penelitian memang yang dikeluarkan oleh American Heart Association, jadi kejadian-kejadian yang 5H, 5T itu yang sering timbul, yang sering menyebabkan terjadinya kardiares. Itu sebetulnya yang menjadi salah satu kunci di sini. Bukan hanya untuk takikardi maupun beradikardi. Sebetulnya itu. Jadi, untuk hipertiroid itu tidak dimasukkan oleh AH ke dalam faktor-faktor penyebab yang sering mendasari. Jadi, seperti itu. Jadi, kalau pasien-pasien hipertiroid itu, kalau berdasarkan hasil penelitian, itu jarang sekali yang menimbulkan kardiares. Jadi, makanya tidak masuk ke dalam kategori faktor-faktor penyebab yang mendasari. Seperti itu jawabannya, Pak Gede. Iya, Ibu. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih, Mas Gede. Dan terima kasih juga Ibu Yuyun. Baiklah, kita lanjut Ibu, ke materi yang terakhir, post-cardiac arrest care. Untuk materi yang terakhir ini. baiklah, Ibu Yuyun, kami persilahkan. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja biar kita cepat selesai. Ijinkan saya untuk share materi terlebih dahulu. Oke, sudah terlihat ya. Sudah, Bu, sudah. Baik, kita lanjut saja ke materi terakhir yaitu tentang post-cardiac arrest care. Post-cardiac arrest care ini apa sih? Ini adalah algoritma pada pasien-pasien yang pascah henti jantung. Kenapa ini penting sekali harus kita lakukan juga? Karena seringkali pada pasien-pasien yang mengalami henti jantung ketika ROSC, kalau kita tidak tidak atasi atau kita tidak lakukan penatalaksanaan pasien pasca resusitasi dengan benar, maka nanti pasien tersebut bisa kembali lagi menjadi henti jantung. Oleh karena itu, di sini poin-poinnya ditekankan lagi oleh American Heart Association bagaimana kita melakukan tata laksana pada pasien-pasien dengan pascah henti jantung. Supaya tujuannya pasiennya akan tidak kembali jadi henti jantung. Halo, Bindu. Untuk algoritma pascahenti jantung, kapan kita mulai ketika pada saat kita cek nadi, nadinya terabang. Jadi, kondisi pasien pada saat kita cek nadi, ketika kita analisa irama, nanti ada gambaran organize sitem, kita lakukan cek nadi, dan nadinya terabang, kita langsung masuk ke algoritma ROSC atau algoritma pascahenti jantung. Ketika kita masuk ke dalam algoritma pascahenti jantung, berarti kita langsung masuk ke ACLS survei. Kan sekemarin kita sudah bahas, kalau ACLS survei itu bukan hanya pada pasien-pasien sadar saja yang dilakukan, tapi pada pasien-pasien yang sudah ROSC. Pascahenti jantung yang sudah ROSC. Artinya, kalau ini masuk ke dalam primary survei atau primary assessment, yang pertama kali kita lihat di sini, kita nilai adalah dari airway, breathing, sirkulasi, disability, dan exposure. Yang pertama yang kita nilai adalah airway. ini sudah dijelaskan sebelumnya, pada saat kita nilai airway, kita nilai apakah adekuat atau tidak. Kalau seandainya pada saat pasiennya tersebut mengalami henti jantung, belum sempat kita pasang intubasi, dan pasiennya masih belum bernafas, maka di sini kita lakukan pemasangan intubasi dengan endotrahial tube. atau kalau pasiennya misalnya pada saat henti jantung sudah terpasang laringial emas airway, maka di sini saatnya kita mengganti laringial emas airway dengan endotrahial tube. Yang pasti intinya pada saat kita melakukan penilaian airway di sini, kita harus nilai apakah airway-nya adekuat atau tidak. Tanda dari airway-nya adekuat, yang pertama kita menilai pada saat kita memberikan bantuan nafas, dadanya mengembang. Kemudian selain itu, pada pasien-pasien yang sudah terpasang intubasi, yang sudah terintubasi, kemudian kita pasang kapnografi. Kapnografi di sini harus nilainya 35-45 mm HG. nilai kapnograf 35-45 mm HG ini menandakan bahwa airway-nya adekuat. Itu yang pertama, jadi kita harus melihat atau melakukan penilaian terhadap airway. Kemudian yang kedua adalah kita melakukan penilaian terhadap breathing. Apa saja yang kita lihat pada saat breathing, kita lihat apakah pasiennya bernapas atau tidak. Kalau pasiennya tidak bernapas, maka kita berikan bantuan nafas 10 kali per menit atau tiap 6 detik. Kemudian kita nilai breathing yang adekuat atau tidak. Tidak di sini dengan kita melihat saturasi. Saturasinya kita pertahankan 92-98%. Kenapa harus kita pertahankan 92-98%? Karena pasien tersebut dicegah jangan sampai terjadi hipoksia. Jadi jangan sampai pasien-pasien pasca henti jantung terjadi hipoksia. Karena kalau pasien tersebut terjadi hipoksia, maka akan terjadi henti jantung yang berulang. Oleh karena itu, di sini ada perubahan target saturasi yang harus dicapai, yaitu 92-98%. Ini perubahan yang terjadi kalau guideline yang 2015 target saturasinya lebih dari 94%. Tapi kalau yang 2020 saturasinya 92-98%. Kemudian juga di sini pertahankan PACO2-nya 35-45 mm HGE. Di sini juga hati-hati di breathing kita harus hindari hiperventilasi, hindari hiperkapni, dan hiperoksemia. Karena kalau terjadi hiperventilasi, hiperkapni, atau hiperoksemia, maka pasien tersebut bisa kembali menjadi henti jantung. Kemudian setelah breathing, setelah kita breathing-nya teratasi, kita pertahankan saturasinya 92-98%, kita lanjut ke melakukan penilaian sirkulasi. Di sirkulasi di sini yang kita lihat adalah pasiennya apakah hipotensi atau tidak. Atasi hipotensinya, kenapa harus kita atasi hipotensinya. Karena biasanya kalau pada pasien-pasien pasca henti jantung, itu akan terjadi hipotensi. Karena pada saat henti jantung itu terjadi fasodilatasi di seluruh tubuhnya. Karena itu di sini untuk disirkulasi yang utama di sini adalah atasi hipotensinya. Jadi kita harus pertahankan sistolik blood pressure-nya lebih dari 90 mmHg dan min arteriak pressure-nya lebih dari 65 mmHg. Dan bagaimana cara mengatasi hipotensis? Cara mengatasi hipotensi itu ada tiga cara. Cara yang yang pertama kita atasi dengan pemberian cairan. Kenapa? Karena biasanya hipotensi yang sering terjadi penyebabnya karena adanya hipopolin. Kemudian yang kedua itu karena adanya gangguan pada kontraktilitas. Oleh karena itu di sini setelah kita pemberian cairan maka kita berikan obat-obatan inotropik untuk memperbaiki kontraktilitas. Cara yang ketiga setelah kita melihat pasien yang sudah teratasi dengan hipopolum masih hipotensi kemudian kita berikan obat-obat inotropik ternyata pasien masih hipotensi maka cara ketiga kita baru lihat heart rate-nya kita atasi heart rate-nya apakah heart rate-nya bradycardi atau heart rate-nya tachycardi kalau bradycardi berarti kita masuk ke dalam tata laksana pasien dengan bradycardi kalau pasiennya tachycardi berarti kita masuk ke dalam tata laksana tachycardi jadi seperti itu bagaimana cara mengatasi hipotensi nah yang pertama hipofolum kita berikan cairan kita berikan cairan disini kalau di guideline american heart association kita berikan loading cairan 1 sampai 2 liter normal salin tetapi untuk pasien pasien dengan henti jantung itu biasanya penyebab yang sering terjadi adalah masalah cardiac disease oleh karena itu disini disarankan kalau untuk pemberian cairan awal kita tidak boleh langsung berikan cairan jadi pasiennya kita lakukan auskultasi terlebih dahulu kalau sudah terjadi kondisi gagal jantung maka sebaiknya pemberian cairan tidak kita berikan jadi sebelum pemberian cairan kita auskultasi kalau pasiennya terjadi ada rails atau ronki maka pemberian cairannya jangan diberikan tetapi kalau misalnya tidak ada ronki atau tidak ada rails yang harus kita lakukan jangan langsung 1 sampai 2 liter juga jadi kita lakukan fluid challenge test dulu kita berikan cairan 500 cc setelah kita berikan cairan 500 cc ternyata pasiennya respon baru kita teruskan untuk pemberian cairan 1 sampai 2 liter normal salin kalau seandainya dengan pemberian cairan awal kita lakukan fluid challenge test ternyata hipotensinya tidak teratasi atau tidak bergeming sama sekali artinya hipotensi yang terjadi bukan karena permasalahan hivo volume oleh karena itu yang berikutnya pasiennya kita berikan inotropik karena biasanya penyebab dari hipotensi selain dari hipopolum ini terjadi karena gangguan pada kontraktilitas otot myokatnya oleh karena itu disini pilihannya untuk mengatasi gangguan pada kontraktilitas kita berikan inotropik disini kita berikan dopamine dosisnya kita mulai 5 sampai 10 mikrogram per kilogram berat badan per menit kita mulai dari dosis terendah kemudian kita titrasi sampai dosis maksimal atau kalau pilihannya adalah epineprin ini kita berikan dosisnya 0,1 sampai 0,5 mikro per kilogram berat badan per menit kalau untuk norepineprin dosisnya 0,1 sampai 0,5 mikro per kilogram berat badan per menit ini untuk obat-obatan inotropik dalam mengatasi kalau pasien tersebut kemungkinan hipotensi yang disebabkan karena adanya gangguan kontraktilitas nah pemilihan obatnya boleh dipilih salah satu atau mungkin kalau misalnya sudah kita berikan dopamine dengan dosis maksimal pasiennya masih hipotensi bisa kita kombinasi dengan pemberian epineprin atau norepineprin seperti itu nah apabila pasiennya sudah kita berikan inotropik ternyata pasien tersebut masih hipotensi nah ini kemungkinannya penyebabnya adalah heart rate-nya baru kita lihat heart rate-nya kalau heart rate-nya bradycardi artinya kurang dari 50 kali per menit maka kita masuk ke dalam tata laksana pasien dengan bradycardi yang tidak stabil kalau pasiennya takikardi lebih dari 150 kali per menit maka masuk ke dalam tata laksana pasien dengan takikardi yang tidak stabil seperti itu untuk penilaian dan tata laksana di sirkulasi setelah sirkulasinya teratasi hipotensinya teratasi maka kita ke C masih di C juga di sini kita lakukan perekaman EKG 12 lit kenapa kita harus lakukan perekaman EKG 12 lit karena di sini kita tentukan apakah pasien tersebut mengalami STEMI atau bukan kenapa lebih spesifik STEMI karena STEMI ini yang sering menyebabkan pasien terjadi kardiares jadi harus segera setelah kita atasi potensi kita lakukan perekaman EKG 12 lit kalau pasien tersebut ternyata STEMI maka kita lakukan tindakan referfusi di sini karena pasien tersebut pernah mengalami henti jantung referfusi pilihannya adalah PCI setelah kita persiapkan jadi kita persiapkan pasien tersebut untuk dilakukan tindakan PCI maka kita langsung ke D ya disability nah disability di sini sebetulnya bukan dalam rangka kita melihat tingkat kesadaran ya di sini hanya memudahkan kita saja untuk melihat urutannya bahwa di D disini disability hanya melihat respon pasiennya saja apakah mengikuti perintah atau tidak ya kalau pasiennya tidak mengikuti perintah maka kita lakukan target temperatur manajemen ya apa yang dimaksud dengan target temperatur manajemen ya pasiennya kita pertahankan suhu tubuhnya 32 sampai 36 derajat celsius ya bagaimana caranya caranya kita dengan memberikan cairan dengan suhu 4 derajat selama 24 jam sebanyak 30 cc per kilogram berat badan ya nah untuk suhunya pun disini artinya di bukan rentang antara 32 sampai 36 derajat celsius kita harus pilih salah satu ya kita targetkan suhunya 32 derajat dalam waktu 24 jam ya nah kita siapkan jadi kita kita hubungi ICU-nya untuk mempersiapkan target temperatur manajemennya 32 derajat dengan pemberian cairan suhu 4 derajat ya sebanyak 30 cc per kilogram berat badan kalau tidak ada cairan dengan suhu 4 derajat ini bisa dilakukan mempertahankan suhunya itu dengan pemasangan blanket ya selimut ya selimut yang kalau di ruangan ICU itu biasanya ada selimut untuk menurunkan suhu tubuh ya itu bisa digunakan nah untuk monitoring suhu tubuh kita pertahankan suhunya sesuai dengan target yang kita inginkan itu monitor suhunya bukan menggunakan termometer yang very fair disini kita gunakan termometernya termometer bladder atau esofagial ya kenapa karena yang kita lihat disini bukan suhu very fair tapi yang kita lihat adalah suhu sentral ya jadi kita pertahankan 32 derajat sampai 36 derajat celsius ya nah kalau pasiennya ternyata ketika kita ternyata dia respon artinya mengikuti perintah maka langsung kita lakukan tata laksana selanjutnya pasiennya kita kirim ke ICU ya seperti itu nah selanjutnya setelah pasien tersebut kita persiapkan untuk dilakukan target temperatur manajemen maka selanjutnya disini kita lakukan exposure ya exposure disini sebetulnya dalam rangka mencari faktor-faktor penyebab yang mendasari lab kemudian pasang NGT pasang folikateter dan kalau perlu kita lakukan EEG ini dalam rangka untuk exposure mencari faktor-faktor penyebab yang mendasari nah selanjutnya disini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan karena di guideline American Heart Association pada 2020 disini kan ada pada chain of survival pada rentang rantai yang kena yaitu recovery ya dimana disini recovery diperlukan sekali supaya tujuannya tidak terjadi kecatatan yang yang menetap oleh karena itu pada pasien-pasien yang setelah mengalami henti jantung ya disini kita harus lakukan pemeriksaan dengan tujuan supaya kita bisa atasi kalau memang terjadi gangguan pada nyuruhnya oleh karena itu disini yang pertama yang harus segera dilakukan pada pasien-pasien dengan pas kehenti jantung yang pertama adalah kita lakukan TTM seperti yang sudah dijelaskan tadi ya TTM dilakukan sesegera mungkin ya dalam waktu 24 jam pertama selanjutnya selain TTM pasien tersebut kita lakukan pemeriksaan scanning ya CT scan kita lakukan pada 24 jam pertama juga kita nilai fungsi dari neurolognya kemudian disini MRI kita lakukan setelah 24 jam kemudian kita lakukan elektrofisiologi juga untuk menilai dari listrik jantungnya kita lakukan EEG disini pemeriksaannya dalam waktu 24 sampai 72 jam ya kemudian kita evaluasi biomarker serumnya ini ini tujuannya untuk menilai dari fungsi keseluruhan dari neuro dari neurofaskulernya ya apakah ada ada keluhan atau ada gejala yang disebabkan karena pasca henti jantung demikianlah untuk algoritma pasca henti jantung selanjutnya saya kembalikan kemoderator baik terima kasih Bu Yuyun materi yang terakhir selesai sudah kita bahas bersama-sama dan seperti biasa kita akan memasuki sesi diskusi lagi ini mungkin teman-teman sudah mempersiapkan pertanyaannya ini di kolom chat sudah ada satu yang masuk ini Bu pertanyaannya dari oh dari Mas Feby lagi ini gimana yang lain ada yang raise hand atau gimana atau mau kita lanjut dari yang di kolom chat aja gak ada yang raise hand ya baik kalau gitu berarti pertanyaan dari Mas Feby Lexia lagi ini Bu pemasangan capnograph pada pasien henti jantung dan melakukan RGP untuk melihat apa Bu katanya dan jika kita tidak punya alat capnograph itu bagaimana silahkan Ibu Yuyun tentang capnograph ini Bu baik sebetulnya sudah dijelaskan fungsi capnograph pada hari sebelumnya ya jadi capnograph itu yang pertama sebetulnya fungsinya untuk menilai RW tetapi pada kondisi henti jantung capnograph juga dipasang tujuannya disini untuk memonitor kualitas dari CPR yang kita lakukan kalau nilainya kurang dari 10 mm HG artinya kita harus memperbaiki CPR yang kita lakukan jadi pada saat kita melakukan CPR pertahankan capnographnya lebih dari 10 mm HG nah selain itu juga capnograph bisa menilai pasien tersebut terjadi ROSC apabila capnographnya tiba-tiba naik menjadi lebih dari 25 mm HG nah kalau tiba-tiba naik ya dalam kondisi tersebut maka bisa dipastikan pasiennya mengalami ROSC nah bagaimana kalau kita tidak mempunyai capnograph nah disinilah pentingnya teman-teman sejauh sekalian mengikuti pelatihan kenapa karena kita tahu kegunaan dari capnograph itu apa ya oleh karena itu kalau memang di tempat kita tidak ada capnograph setelah bapak dan ibu mengikuti pelatihan bisa disarankan atau diberitahukan kepada institusinya masing-masing bahwa capnograph ini perlu ya karena memang sangat ditekankan sekali oleh American Heart Association bagaimana penggunaan capnograph ya nah kalau memang memang tidak punya sama sekali capnograph sebetulnya capnograph itu kan menilai antidal volume CO2 ya jadi kalau memang tidak punya capnograph kita bisa melihat dari hasil PA CO2 bukan antidal volume bukan antidal volume jadi ini menilai dari PA CO2 tekanan CO2 nya jadi kalau kalau tidak punya capnograph berarti kita bisa melakukan pemelisaan analisa gas darah kita lihat nilai capnograph nya seperti itu eh kita bisa nilai PA CO2 nya untuk sebagai pengganti capnograph sudah malam jadi seperti itu ya cuma ya cuma disini kalau kita menggantikan capnograph dengan pemeriksaan analisa gas darah melihat PA CO2 itu kan hasilnya lama ya apalagi saya sering melihat di daerah-daerah untuk pemeriksaan analisa gas darah itu bisa bisa diperoleh hasilnya nanti 2 jam kemudian nah kalau 2 jam kemudian apa yang terjadi nanti dengan pasiennya oleh karena itu kalau dengan pelatihan ini disarankan Bapak dan Ibu sekalian kalau yang memang di tempatnya atau institusinya tidak mempunyai alat tersebut ya sebaiknya untuk segera punya karena manfaatnya sangat sangat besar sekali terutama ya ini di ruangan-ruangan seperti UGD dan ruangan intensive care itu disarankan seharusnya punya seperti itu Bu Berti baik terima kasih Bu Yuyun atas penjelasannya dan ini Bu ada pertanyaan lagi dari Mbak Nani Dwi Lestari pertanyaannya kenapa pada pasien ROSC suhu tubuh dipertahankan 32 sampai 36 derajat saja Bu kenapa tidak pada suhu tubuh yang normal begitu Bu pertanyaannya kenapa cuma sampai 36 silakan Bu baik terima kasih kenapa sih pasien tersebut harus kita buat hipotermis sebetulnya ya intinya karena pada pasien henti jantung seperti yang sudah saya jelaskan tadi biasanya pasien-pasien henti jantung pembuluh darahnya itu terjadi fasodilatasi kalau terjadi fasodilatasi sirkulasi ke seluruh tubuhnya akan lambat terutama sirkulasi ke bagian otaknya nah sebetulnya tujuan dari kita buat atau kita buat TTM atau kita buat hipotermi pasien tersebut itu dalam rangka untuk resusitasi otaknya kalau RJP itu kan resusitasi jantung paru nah kalau untuk hipotermi atau kita buat TTM itu dalam rangka resusitasi otaknya artinya pasiennya kenapa kita buat hipotermi supaya nanti terjadi fasokonstriksi ketika terjadi fasokonstriksi diharapkan nanti sirkulasinya yang menuju ke otak itu akan justru akan lebih meningkat dibandingkan kalau pasiennya terjadi fasodilatasi oleh karena itu pada 24 jam pertama pasien tersebut kita lakukan hipotermi dalam rangka tujuannya pasiennya kita buat fasokonstriksi untuk resusitasi otaknya seperti itu sehingga tidak timbul gejala sisa pasca resusitasi seperti itu Bu Berti baik terima kasih Bu dan pertanyaan terakhir yang sepertinya agak berhubungan sedikit Bu ini dari Pak Herwinda tadi kayaknya masih ada hubungannya dengan terapi hipotensi untuk izin bertanya pada terapi hipotensi tadi pemberian cairan 1-2 liter apakah terapi ini langsung dikocor atau diberikan 200 cc terlebih dahulu begitu Bu bagaimana baik tadi sepertinya sudah dijelaskan bagaimana cara pembelian cairan pada pasien pasiennya hipotensi kalau di ini kalau di guideline American Heart Association tidak dijelaskan secara rinci mengenai penata laksanaan pasien hipotensi terutama pasca-pasca reskositasi di situ hanya dijelaskan 1-2 liter tetapi kalau kita melihat pasien-pasien dalam kondisi kardiares itu biasanya penyebab yang sering terjadi pasien-pasien kardiak disis nah kalau pasien-pasien kardiak disis itu yang sering terjadi akan terjadi gangguan pompa kalau seandainya kita berikan pasien tersebut langsung 1-2 liter apa yang terjadi kalau pasien tersebut sudah terjadi gangguan pompa justru nanti akan makin memperberat kondisi pasien karena pasiennya akan terjadi langudem oleh karena itu disini untuk penatalaksanaannya kita mengacu pada penatalaksanaan pasien dengan gagal jantung maupun penatalaksanaan pasien dengan langudem artinya kalau pasien tersebut hipotensi pada saat kita ingin memberikan cairan jangan langsung kita berikan 1-2 liter yang pertama kita pastikan dulu apakah pasien tersebut mengalami gagal jantung tidak salah satu tanda gagal jantung yang mudah kita ketahui pada saat pasien kondisi tidak sadar kita auskultasi saja kalau sudah kita auskultasi terdapat adanya rels atau ronki ya artinya sudah terdapat cairan di paru-paru ya kemungkinan pasiennya terjadi gagal jantung sebaiknya tidak kita berikan cairan 1-2 liter tapi kalau seandainya pasien tersebut tidak ada rels atau gagal jantung pun ya pada kondisi-kondisi pasien dengan kardia res ya pasca kardia res jangan langsung kita berikan cairan 1-2 liter kita harus lakukan challenge test dulu ya karena kita menilai apakah ini hipotensinya karena memang hipovolume atau tidak nah disarankan disini kita pemberiannya kita berikan dulu cairan 500 cc ya kalau 500 cc pasien tersebut ternyata tekanan darahnya bisa naik secara signifikan artinya memang hipotensinya terjadi karena hipovolume boleh kita teruskan sampai 2 liter tetapi kalau seandainya sudah kita berikan cairan kita challenge test ternyata tidak bergemin juga ya berarti permasalahan hipotensinya bukan karena cairan berarti hipotensinya permasalahannya karena adanya gangguan dikontraktilitas oleh karena itu kita berikan inotropik seperti tadi yang sudah dijelaskan jadi disini memang tidak dijelaskan secara gamblang pemberian cairan cuma kita mengacu pada tata laksana pasien-pasien gagal jantung dan pasien-pasien yang mengalami langudem seperti itu jadi hati-hati hati-hati sekali kalau pasien-pasien pasca resusitasi jangan sampai kita tidak melihat itu kita berikan cairan justru pasiennya akan terjadi langudem atau udem paru itu malah akan memperberat kondisinya demikian Bu Berti terima kasih Bu Yuyun mungkin oke nih satu pertanyaan terakhir deh kayaknya dari Mas Jagul dari tadi ini udah raise hand aja oke Mas Jagul pertanyaan penutup silahkan langsung ke Bu Yuyun mau tanya Bu possible kah Bu kita buat apa itu reversible cost lebih dari dua kalau ada lebih dua atau tiga adakah guideline daripada AH yang mana priority we must do first ini maksudnya which one hypopulimia patientnya ada tamponet coronary trombosis adakah priority daripada American Health Association yang menunjukkan oke ini harus dibuat dulu terima kasih Bu baik untuk priority yang harus dilakukan mana dulu ya itu kita mengacu kepada primary survey atau primary assessment jadi kita lihat permasalahannya dari airway breathing sirkulasi ya kenapa kita harus lihat dari airway breathing sirkulasi karena penyebab kematian yang tertinggi itu biasanya permasalahan di airway ya setelah airway breathing setelah breathing sirkulasi artinya apa kalau memang terjadi penyebabnya lebih dari satu kita lihat penyebab yang lebih sering menyebabkan terjadinya gangguan pada airway apa ya di sini kalau pasiennya mengalami tamponade jantung misalnya itu kalau tamponade jantung di breathing ya misalnya pada tension penemotorak kalau tensen penemotoran juga masalahnya breathing jadi gitu pasiennya atau hipoksia kalau hipoksia kan bisa juga dia masalahnya di airway nah itu jadi kita lihat ini masalahnya yang paling berat mana jadi kita atasi dulu yang masalah airway kemudian breathing baru ke sirkulasi seperti itu kalau hipofolume kalau hipofolume kan berarti permasalahannya dia disirkulasi artinya nanti setelah masalah airway breathing teratasi baru kita atasi yang masalah sirkulasinya jadi tetap mengacu kepada airway breathing sirkulasi kenapa sih membuat urutan seperti itu seperti yang sudah saya jelaskan bahwa penyebab kematian tertinggi itu airway jadi masalah airway setelah airway baru breathing makanya kalau di kasus-kasus trauma ketika kita menemukan pasien dengan perdaraan hebat contohnya tapi pasiennya terganggu masalah airway breathingnya kita tidak atasi perdaraannya kita atasi dulu airway breathingnya baru setelah airway breathingnya teratasi kita atasi perdaraannya seperti itu Pak Jagor jadi tetap kita berpedoman pada primary assessment dari airway breathing sirkulasi baru disability setelah itu terima kasih Bu baik terima kasih pertanyaannya Mas Jagor terima kasih juga Ibu Yuyun dan sesi diskusi ini kita cukupkan sampai di sini dan kita masih punya satu lagi nih Bu quiz silahkan hadiah dari Panitia silahkan Ibu Yuyun mungkin ada pertanyaan gantian dulu Ibu Yuyun yang ngasih pertanyaan buat teman-teman peserta buat yang bisa menjawab nanti silahkan di kolom chat atau mungkin raise hand ya Ibu ya pertanyaannya pertanyaannya mudah kenapa pasien tersebut pada pasien ROSC harus dipertahankan saturasinya 92 sampai 98% tujuannya untuk apa silahkan yang bisa menjawab oh iya kita ini gantian kayaknya dari tadi laki-laki terus yang menjawab kita pengen yang ibu-ibunya deh yang perempuan sorry ya bapak-bapak gantian dulu dong ibu-ibunya mana nih ada ibu-ibunya kan disini para wanita ya silahkan Mbak Mutiawati mbak Mutiawati silahkan dari mana mbak dari bandar Aceh oh iya silahkan Mbak Mutia jawabannya tujuan mempertahankan saturasi dari 92 sampai 68 persen itu untuk menjaga terjadinya hipoksia bagaimana Yuyun yes betul betul sekali oke selamat ya buat Mbak Mutia di bandar Aceh nanti silahkan menghubungi Panitia untuk hadiahnya ya baik iya baiklah kalau gitu berarti acara diskusi acara webinar ini selesai ya kita pada hari ini terima kasih banyak ini Bu Yuyun atas kehadirannya atas waktunya juga sharing ilmunya ya di webinar kita kali ini sangat menarik sangat bermanfaat sekali dan semoga materi hari ini dan sharingnya itu menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua amin ya Rabb oh iya jangan bosan ya Ibu untuk membahas ilmu-ilmunya kepada kita dan semoga insya Allah next time bisa berkunjung ke Kuwait kita tunggu ya Ibu untuk itu kami persilahkan dulu sebelum menutupin acara silahkan mungkin ada closing statement dari Ibu Yuyun silahkan Bu baik terima kasih kepada moderator atas waktunya mungkin closing statementnya sama seperti kemarin ya jadi kita sebagai tenaga kesehatan di sini lagi-lagi harus belajar belajar dan belajar kenapa karena di sini kita dihadapkan terhadap suatu kondisi bahwa kita berada di garis terdepan ya jadi kalau seandainya kita berada di garis terdepan berarti kita harus dibekali oleh ilmu yang mumpuni supaya apabila kita dihadapan dalam suatu kondisi kegawat daratan kita gak panik kita bisa mengatasi itu semua dan anggap saja pada saat kita menghadapi itu kita sedang berhadapan pada keluarga kita ya sehingga kita bisa melakukannya dengan hati pada saat melakukan tindakan tersebut itu saja sih menjadi fokus perhatian saya jadi belajar belajar dan belajar itu saja terima kasih baik oke terima kasih banyak sekali lagi Bu Yuyun terima kasih baiklah teman-teman selesai sudah pemberian materinya oleh Ibu Yuyun hari ini dan kesimpulan yang bisa kita dapatkan antara lain bahwa seperti yang Ibu Yuyun bilang tadi bahwa kita itu tenaga kesehatan itu agar mampu jadi kita itu harus mampu harus aware dengan tanda-tanda gejala penting yang membahayakan keselamatan jiwa jadi kita juga harus bisa mengidentifikasi misalnya kita menemukan tanda-tanda dan gejala seperti itu dan kemudian kita juga dituntut untuk bisa melakukan tindakan yang sesuai prosedur yang berlaku juga dan diharapkan sebagai tenaga kesehatan kita berhasil mengantisipasi dan mencegah akibat fatal yang mungkin bisa terjadi dalam situasi gawat darurat dan tentunya kita diharapkan bisa menyelamatkan jiwa manusia dengan tindakan cepat tepat dan sistematis baiklah kalau begitu oh iya nih sebagai satu lagi nih kayaknya kuis penutup kita punya ini sebelum saya serahkan acaranya kembali ke host saya punya satu kuis penutup ini buat teman-teman boleh cewek boleh cowok pokoknya yang ini kuisnya gampang banget silahkan jawab di kolom chat atau di raise hand ya pertanyaannya sebutkan dengan lengkap siapakah nama nama ketua panitia acara webinar kita hari ini lengkap dengan gelarnya ketua panitianya kalau tadi ketua PPNI Kuwait sekarang kita diminta ketua panitia acara webinar kita hari ini nama dan jabatannya sorry nama dan gelar lengkap boleh raise hand boleh tulis di kolom chat dan buat Pak buat Pak ketua panitianya silahkan apa pemenangnya dipilih sendiri jawabannya banyak loh Pak kayaknya Pak ketua terkenal mungkin yang paling cepat aja Kak Berti oh ya boleh saya pilih yang beruntung aja nama yang beruntung dan prioritas kan dari Indonesia saja yang dari Kuwait pasti tahu saya benar ini ada teman kuliah juga pasti tahu saya oh iya betul kalau gitu jangan wastan dong Pak harus yang fair yang gak kenal tidak ada ini ya oke nanti saya pilih jawabannya oke berarti jawabannya pemenangnya nanti kita tunggu dari Pak berarti nanti ya jawabannya pemenangnya sekarang saya ketik di bawah oh iya langsung oh iya buat pemenangnya itu namanya akan diketik di kolom chat oleh Pak Ketua ya dan jawabannya ini sepertinya benar semua ini banyak yang benar terima kasih selamat buat para pemenang ya oke dan segera hubungi panitia oh iya jangan lupa berarti kita punya post-test nanti ya dan absensi juga buat post-test itu teman-teman jangan khawatir ya itu sebenarnya sekedar evaluasi aja buat membandingkan kemarin pre-test dan hari ini post-test itu hari pertama kita punya pre-test itu untuk mengukur kemampuan kita aja apakah kita sudah mengetahui materi-materinya atau belum dan post-test tentunya mengevaluasi kembali apakah materi yang disampaikan oleh Ibu Narasumber kita itu masuk ya maksudnya ada nempel gitu di otak gitu ya masuk keterima jadi sekedar evaluasi don't worry pokoknya diisi aja oke baiklah nah Alhamdulillah sudah acara kita hari ini selesai saya Berti Yustita selaku moderator hari ini mengucapkan terima kasih banyak atas kepercayaannya teman-teman semua panitia juga dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan sebelum saya kembalikan acara ini ke host kita Mbak Reka saya mau kasih pantun penutup oke ya cari mentega dalam lemari jangan lupa buat nastarnya hari ketiga kita akhiri jangan lupa ya sama moderatornya oke baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh silakan Mbak Reka Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh oke terima kasih Mbak Berti moderator yang sangat luar biasa sekali ya dan terima kasih juga untuk Bu Yuyun atas materi yang disampaikan bermanfaat sekali dan sangat menarik oke terima kasih untuk ilmunya juga luar biasa dan juga sangat luar biasa sekali buat teman-teman yang sangat antusias dalam bertanya ya kita kasih aplos dulu dong buat kita semuanya dengan apa namanya di chatroom emoticon aplos buat kita semua oke oke selamat buat teman-teman semuanya dan juga selamat buat teman-teman yang memenangkan kuis hadiah silakan untuk menghubungi Pak Gitya apabila belum menghubungi oke lanjut untuk ke acara selanjutnya yaitu acara ketiga yaitu penyerahan sertifikat kepada pemateri oleh Bapak Ketua PPNI Kuwait kepada Bapak Homsaria waktu dan tepat silakan mungkin Bapak Bapak Ketua Pantia mohon maaf mungkin Bapak Ketua PPNI oh oke Bapak Pak Komsa bisa ya oke silakan Pak Komsa dan tempat dipersilakan baik terima kasih Mbak Reka sebelumnya kembali saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Yuyun yang sudah bersedia meluangkan waktu dan membagi ilmunya dalam memberikan informasi-informasi penting khususnya update mengenai ACLS tentunya BLS di minggu yang lalu mungkin teman-teman sudah tahu kalau AH itu akan update setiap 5 tahun sekali tadi yang disampaikan adalah update dari tahun 2020 berikut Ibu Yuyun kami dari Kepanitiaan mewakili Kepanitiaan dan tentunya seluruh pengurus BPNI DPLM BPN Kuwait mengucapkan banyak terima kasih banyak pemberian sertifikat ini mungkin sudah terbiasa buat Ibu Yuyun mendapatkan apresiasi ini tapi inilah bentuk yang kami bisa tampilkan saat ini sebagai apresiasi yang luar biasa kepada Ibu Yuyun atas waktu dan ilmu yang telah dibagi buat teman-teman semua kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya insya Allah next kita ada program-program yang menarik untuk di update dan kita akan kembali melakukan webinar terima kasih Ibu Yuyun semoga ini apa menerima dengan apa berbesar hati bahwa kami hanya memberikan sertifikat apresiasi berupa SKP 6 SKP sebagai pembicara mungkin itu saja dari saya Mbak Reka terima kasih terima kasih Mbak Kongsa disampaikan oke teman-teman lanjut ke acara selanjutnya yaitu post-test oke teman-teman masih semangat ya oke luar biasa sekali oke teman-teman paniknya ya mungkin bisa di-share link post-testnya dan teman-teman akan untuk dikerjakan dalam waktu kurang di 20 menit dan setelah itu nanti akan kami share link evaluasi sekaligus buat absensi akhir ya jadi jangan lift dulu nanti akan kami share untuk sebelum penutup 5 menit sebelum acara ditutup akan kami share link evaluasi sebagai absensi akhir juga oke silahkan untuk dikerjakan dulu untuk post-testnya oke sudah di-share ya di chatroom mungkin di grup telegram juga sudah di-share untuk link post-testnya buat teman-teman silahkan untuk dikerjakan oke buat teman-teman diharapkan untuk mengerjakan pre-test dan post-testnya sebaik mungkin ya karena selain kehadiran pre-test dan post-test itu juga merupakan acuan dari kami untuk untuk mendapatkan sertifikat oke dan untuk sertifikatnya mohon ditunggu untuk paling lambat sampai besok sore ya silahkan di-check di email-nya masing-masing sesuai dengan email yang digunakan untuk yang sesuai dengan teman-teman isi di form selamat menikmati oke teman-teman silahkan mengerjakan post-testnya terlebih dahulu setelah acara ditutup nanti akan kami share untuk link evaluasi sekaligus untuk absensi akhir ya jadi jangan leave group maksudnya jangan leave untuk zoom terlebih dahulu stay tune selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman silahkan untuk mengisi link evaluasi yang sudah di-share oleh tim panitia sekaligus adalah link untuk absensi akhir oke sebelum acara saya tutup kita tutup dengan doa ya nanti kami dari yang akan disampaikan oleh Bapak Suhardi Pak Suhardi Mansur apakah sudah siap Pak Suhardi Halo Pak Suhardi Pak Suhardi sudah masuk belum di sini ya sebentar ya masih ini oke sambil menunggu oke udah siap oke Assalamualaikum Pak selamat bergabung apa kabarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sehat terima kasih ilmunya Bu Yulun oke teman-teman sambil mengejarkan postes dan mengisi link kehadirannya sebelum acara saya tutup nanti ditutup dengan Pak Suhardi ya untuk doa jadi kami atas nama panitia terima kasih mengucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya atas antusias kehadirannya mengikuti acara rangkaian webinar tiga hari ini oke luar biasa sekali teman-teman semuanya dalam update ilmunya oke dan mohon maaf juga atas segala kekurangan sampai juga sampai bertemu dan sampai jumpa di acara webinar selanjutnya oke kepada Pak Suhardi waktu dan teman dipersilakan untuk doa penutup baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore teman-teman di Kuwait dan selamat malam teman-teman di tanah air ataupun di negara yang lain yang mengikuti acara webinar DPNI Kuwait atas nama pribadi juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Yuyun yang sudah share ilmunya beberapa kali dengan kita di Kuwait Bapak Bapak Ibu-Ibu rekan-rekan sejawat semuanya marilah kita menuduhkan hati sejenak untuk memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa semoga ilmu yang kita dapatkan ini bisa kita cerna dengan baik kemudian bisa kita amal dan praktekkan sehingga ilmu ini bermanfaat untuk masyarakat umum khususnya umumnya khususnya buat kita secara pribadi Bapak Bapak Ibu-Ibu mari kita berdoa bagi yang beragama Muslim bisa mengaminkan doa yang saya pimpin bagi yang beragama non-Muslim silahkan berdoa dengan keyakinan dan kepercayaan yang masing-masing kita berdoa mudah-mudahan acara kita ini barokah dan ilmu yang kita dapatkan itu bermanfaat bagi beramah Islam kita awali dengan bi-barakatin di umil Qur'an Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Ima'aliki Yaumiddin Iyakan A'budu Iyakan Asta'in Al-Fatiha suratul amin Allahumma Salli ala Sayyidina Muhammadin fil awalina wal akhirin Allahumma inna nas'alukal kuda wattuka walfaq wal ghida Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wahasna ibadatik Allahumma fa'na bima alam tanah wa'allim na ma yang fauna wazidna ilman Semoga ilmu yang kami dapatkan Dari tiga hari pelatihan kami Baik di BCLS Ataupun di ACLS yang berakhir pada hari ini Semoga ilmu yang kami dapatkan Sangat bermanfaat Terutama di profesi yang kami amanahkan Pada saat ini Ilmu yang kami dapatkan bermanfaat Sehingga kami bisa mengamalkannya Di hari-hari kami Dalam bekerja Ya Allah Berikanlah kami kepada Semuanya ilmu yang bermanfaat Dan jadikanlah kami dengan dapat ilmu ini Menjadi orang-orang yang semakin dekat denganmu Ya Allah Ya Tuhan kami Tuhan Yang Maha Esa Ampunilah dosa-dosa kami Ketika kami Dalam melaksanakan amanah tugas kami Baik di rumah sakit Atau di tempat kami bekerja Banyak kelalaian Banyak kekhilafan yang kami lakukan Ya Rabbi Ampunilah dosa-dosa Atau kesalahan yang telah kami lakukan Semoga dengan ilmu yang kami dapatkan Pada hari ini Dan hari-hari sebelumnya Bisa kami perbaiki Dari kesalahan-kesalahan yang telah kami lakukan Ya Allah Ya Tuhan kami Jagalah kami Keluarga kami Sanak saudara kami Beserta orang-orang yang sudah Memberikan ilmunya kepada kami Ya Allah Ampunilah dosa-dosa kami Dosa orang tua kami Dosa guru-guru kami Dosa orang-orang yang telah memberikan manfaat Yang banyak ataupun sedikit kepada kami Ya Allah Ya Tuhan kami Ya Allah Ya Tuhan kami Jadikanlah kami Anak-anak yang berbakti Kepada orang tua kami Ya Allah Ya Allah Seandainya pada saat ini Ada di antara orang tua kami Yang sudah Sudah mendahului kami Di hadapanmu Ampunilah dosa-dosa mereka Ya Allah Terutama Dosa yang telah kami lakukan Kami tidak bisa berbakti Sesungguhnya kepada mereka Ya Allah Ya Allah Andai kata Ada di antara orang tua kami Yang saat ini Masih berbaring di rumah sakit Sembukanlah mereka Ya Allah Angkatlah penyakit mereka Dengan tidak disertai Dengan penyakit yang lainnya Ya Allah Ya Allah Ampunilah dosa-dosa Para pendahulu kami Ya Allah Ya Allah Ya Tuhan kami Angkatlah wabah penyakit Khususnya COVID-19 Dari belahan bumimu ini Ya Allah Engkau yang memberikan penyakit ini Dan Engkau pula yang Akan menyangkat penyakit ini Ya Allah Ya Allah Ya Tuhan kami Lindungilah kami Dari wabah COVID-19 ini Ya Allah Lindungilah saudara-saudara kami Dan semua orang Yang ada Di tanah air kami Khususnya di tanah air Di Indonesia Ya Rabbana 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 taqubbal minna Innaka antas sami'ul alim Fatuba alayna innaka antas tawabur rahim Rabbana Rabbana Dholamna Anfusana Wa illam Tawfirlana Wa tarhamnalan Kunanna Minal khasirin Allahumma Arfa'banna Minal baba Minal wabba Wal bala Khasatan Lil korona Ya Rabbal alamin Allahumma Ja'al Biladina Indonesia Aminan Aminan Mutma'innan Sakho'an Rakhho'an Wasairu Biladil Muslimin Rabbana Taqubbal minna Innaka antas sami'ul alim Watubwa alayna Innaka antas tawabur rahim Allahumma Firlana Wa liwalidaina Warhamhum Kama Rabbawna Sigara Allahumma Firlana Wa liwalidaina Warhamhum Kama Rabbawna Sigara Rabbana Taqubbal minna Innaka Antas tawabur rahim Rabbana Atina Fit dunia Hasana Wa fil Akhirati Hasana Tawwakina Adaban Naur Wa akhiru Da'awana Anilhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Pak Suardi Oke teman-teman Masih semangat ya Secara penutup Terima kasih Buat teman-teman Panitia Semuanya Atas kerja kerasnya Dan juga Kepada Ibu Yuyun Kami sampaikan terima kasih Atas ilmunya Yang telah disampaikan Dan juga teman-teman sekalian Terima kasih Untuk kehadirannya Kami pantiah Mohon maaf Dan Kami Kami Ucapkan untuk Undur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi 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 Warahmatullahi